Su Fang menyamar dan datang ke kota untuk menemui Lan Haicheng. Selamat telah menerobos ke alam bencana tingkat kelima. Tak disangka, baru tiga tahun berlalu. Lan Haicheng sebenarnya telah menembus alam bencana tingkat kelima. Kekuatannya meningkat pesat. Kekuatannya saat ini seharusnya hampir sama dengan Lu Yuan, yang berada di puncak alam bencana. Lagi pula, dia memiliki banyak harta karun dari Seven Star Child. Anak bintang tujuh adalah seorang yang abadi. Dengan sumber daya dan hartanya, tidak masuk akal jika budidayanya tidak berkembang pesat. Meninggalkan restoran. Lan Haicheng menjawab dengan acu tak acu, aku hanya berhasil membuat terobosan seperti itu karena aku semakin menyatu dengan Batu Rui. Dengan tambahan bunga abadi dan sumber daya lainnya, mungkin karena kita berada di tempat asing sehingga kondisi mentalku sangat buruk. Stabil, kemana tujuan kita? Kembali ke dunia hutan. Apakah kamu tidak akan berlatih di dunia primordial abadi? Aku punya sesuatu untuk sementara waktu. Kakak senior, tidakkah kamu ingin kembali ke hutan world dan bertemu Huang Lingyao? Tidak. Lan Haicheng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Keduanya mengobrol seperti ini dan segera tiba di pintu antar jemput sekte pedang teratai hijau. Setelah mengeluarkan sejumlah batu roh yang mengejutkan, mereka segera melewati pintu antar jemput ke dunia hutan. Beberapa bulan kemudian. Dunia hutan, kota Sein Lotus. Berjalan keluar dari pintu pesawat ulang alik, mata Su Fang memiliki sedikit ketegasan. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu selama ini. Tiba-tiba menemukan tempat yang sepi, Su Fang menjadi serius dan memusatkan pandangannya. Kakak senior, sebenarnya, saya kembali kali ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Mungkin kesulitannya hampir sama dengan pulau setan bintang tujuh. Apakah begitu? Mata Lan Haicheng hampir membeku. Apakah kamu masih ingin mengikutiku? Huang Lingyao memintamu untuk mengikutiku atas nama membantuku berkultivasi, tetapi kenyataannya, dia ingin kamu memantau pergerakanku. Tapi apa yang akan aku lakukan kali ini mungkin akan berakibat fatal. Bencana yang tidak bisa aku atasi, sama seperti ketika aku terjebak di pulau iblis bintang tujuh. Terakhir kali, aku datang ke pulau iblis bintang tujuh bersamamu, lalu bagaimana dengan kali ini? Kamu sangat pintar. Kamu tahu bahwa aku hanya berurusan dengan kakak senior, jadi aku tidak ingin mendapatkan rahasia apapun darinya. Kamu, kali ini, aku akan pergi ke pulau iblis bintang tujuh bersamamu lagi. Mungkin ini akan menjadi kesempatan bagiku. Kakak magang senior, sebaiknya kamu berpikir seperti itu. Sebaiknya kamu tidak menjadi boneka yang nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Kali ini, musuh yang aku targetkan bukanlah seorang imortal yang menakutkan seperti seven star. Nah, tapi itu adalah musuh kuat yang kau dan aku tidak bisa atasi. Ini adalah salah satu sekte dao benar terbesar di dunia hutan, sekte pedang teratai hijau. Apa yang kamu inginkan? Sekte pedang teratai hijau. Lan Hai Cheng hampir berteriak saat mendengar ini. Untungnya, dia menutup mulutnya tepat waktu dan dengan dingin bertanya, kamu gila. Pulau iblis bintang tujuh tidak bisa dibandingkan dengan sekte pedang teratai hijau. Meskipun tempat itu adalah area terlarang bagi dewa, dewa tidak ada di sana. Hanya Anda dan saya yang bisa bertahan. Sekte pedang teratai hijau adalah tokoh besar di dunia hutan. Anda tahu, kota Saint Lotus adalah wilayah mereka. Jika Anda dan saya menyinggung perasaan mereka, bisakah kita tetap meninggalkan dunia hutan? Bahkan jika kita bisa pergi, mereka mungkin akan membunuh kita bahkan sebelum kita menyinggung perasaan mereka. Aku tahu, jadi aku memikirkan masalah ini saat melewati pintu menakjubkan. Segera, aku menemukan jawabannya. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus melakukan sesuatu yang besar. Terlebih lagi, kami akan menyembunyikan identitas kami dan jangan gunakan identitas kami sebagai murid dari sekte penyegel abadi. Bahkan jika kita menyembunyikan identitas kita, kita bisa melawan sekte pedang teratai hijau. He he, adik muda punya cara. Jika kita tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, bagaimana kita bisa dengan mudah menghadapi sekte pedang teratai hijau secara langsung. Katakan padaku dulu, apa tujuanmu? Artefak Dao, Su Fang tidak ingin menyembunyikannya dari Lan Hai Cheng. Lagi pula dia tidak bisa menyembunyikannya. Apakah kamu tahu tentang sekte roh? Mata Lan Hai Cheng membelalak. Tentu saja aku tahu, dunia Zhuotianku menghancurkan sekte dao benar puluhan ribu tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa sekte pedang teratai hijau menghancurkannya dalam sehari. Dapat dilihat betapa kuatnya sekte pedang teratai hijau. Sekte roh memiliki artefak dao. Kakak senior, Pernahkah kamu mendengarnya? Saya tidak yakin tentang itu. Saya juga tidak tahu mengapa sekte roh dihancurkan saat itu, tetapi saya pernah pergi ke reruntuhan sekte roh untuk berlatih. Saya tidak sengaja mengetahui rahasia ini. Sekte roh memiliki sekte yang melindungi artefak dao yang disebut gambar ilahi jadeanulus. Artefak dao ini dapat menyimpulkan kekurangan dari teknik budidaya, seperti yang tidak lengkap. Perlahan-lahan dapat menyimpulkan metode budidaya yang sempurna. Jika ada masalah dalam budidaya, dapat menyimpulkan metode budidaya yang aman. Ketika sekte roh dihancurkan, gambar ilahi jadeanulus dibagi menjadi tiga bagian. Saya tidak sengaja memperoleh satu, sedangkan dua lainnya jatuh ke tangan sekte pedang teratai hijau. Kemudian, salah satunya tersebar di dunia wutan. Kali ini, hijau sekte pedang teratai telah menemukan lokasi gambar ilahi jadeanulus yang kedua. Jika mereka memperoleh keduanya, mereka akan dapat merasakan gambar ilahi jadeanulus pada saya. Bahkan jika saya tidak menyinggung sekte pedang teratai hijau, karena saya memiliki harta ini, aku telah menyinggung perasaan mereka. Saya tidak punya pilihan. Saya pikir Anda jelas ingin mendapatkan artefak dao. Lan Hai Cheng tidak lagi marah seperti sebelumnya. Untuk gambar ilahi jadeanulus, saya sudah membuat persiapan. Salah satu murid inti mereka telah saya tekan. Kali ini, dialah yang mengetahui tentang gambar ilahi jadeanulus. Saya harus menggunakan miliknya dengan benar identitas untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus tanpa diketahui siapapun. Baiklah, lihat betapa percaya diri kamu. Tetapi jika kamu mendapatkan artefak dao, kamu harus membiarkan aku melihat apakah ada kekurangan dalam kultivasi. Tentu saja para saksi akan mendapat bagian. Siapa yang punya bagian denganmu? Aku bukan pencuri. Iya-iya. Keduanya sepertinya sedang berkonflik. Mereka kembali ke kerumunan dan terus bertukar kata. Mereka dengan cepat sampai di pegunungan Monset. Tentu saja, sebelum mereka datang, mereka menyuruh Lan Hai Cheng beristirahat di hutan yang jauh sementara Su Fang datang menemui Li Zhe Ching sendirian. Nak, kamu benar-benar punya nyali. Tapi aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Begitu aku bertindak, Sekte Pedang Tratai Hijau akan tahu bahwa ini aku. Pada saat itu, aku tidak akan bisa memantapkan diriku di hutan. Domain, saya hanya bisa mengandalkan penguasa lima racun dan menjadi tetua penjaganya. Tidak, saya juga bisa menjadi wakil Master Sekte. Di dalam aula utama, ketika Li Zhe Ching mengetahui bahwa Su Fang telah kembali ke Domain Wutan, dia terkejut. Setiap kali Su Fang membuatnya kehilangan ketenangannya. Old Antik menghela nafas beberapa kali sebelum akhirnya berkata, Karena kamu akan berakting, maka jangan ragu untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus. Aku dapat membantumu sepanjang prosesnya. Su Fang berkata dengan penuh rasa terima kasih, Junior berencana selangkah demi selangkah untuk memanfaatkan Gu Zhe Ching dengan baik. Dia adalah salah satu murid dalam misi ini untuk menemukan gambar ilahi jadeanulus. Dia juga murid inti, jadi mudah baginya untuk melakukan sesuatu tapi saya tidak tahu berapa banyak ahli yang berada di pihak yang bertanggung jawab atas misi ini, atau apakah ada Taipan yang tiada taranya. Jika ada Taipan, maka itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah. Bagaimanapun, saya merasa asal-usul Domain Wutan di tubuh Anda sudah sangat mengejutkan. Anda dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan baik. Dengan banyak harta ajaib dan rencana terperinci, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus. Aku akan menunggu untuk membantumu kapan saja. Terima kasih banyak, Senior. Setelah berdiskusi singkat, Su Fang kembali ke Blue Sea City untuk bertemu dengan bawahannya. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dia diam-diam menghubungi Gu Shizen dan mengetahui bahwa Sekte Pedang Tratai Hijau masih bersiap, tetapi akan segera pergi untuk mencari gambar ilahi jadeanulus. Yang Naschen Sol tingkat keempat, segera. Setengah bulan lagi berlalu. Keduanya berada di kedalaman hutan, memanfaatkan setiap momen untuk beristirahat. Setiap detik sangat berharga. Jelas sekali bahwa badai akan datang. Su Fang tiba-tiba mempercepat penyerapannya dan menggunakan teknik seratus titik akupuntur untuk menyerang tubuh fisiknya. Setelah beberapa kali, dia tiba-tiba membuka segel semua titik akupunturnya. Bang! Ki kesengsaraan yang dahsyat keluar bersama dengan Ki Astral. Aku telah menerobos. Yang Naschen Sol tingkat keempat. Semburan Astral Ki ini menyebabkan hutan berguncang. Untungnya, ada formasi, atau hutan di luar penghalang akan terguncang. Melihat ini, Lan Hai Cheng sangat terkejut. Basis budidaya Su Fang terus-menerus menerobos, yang berarti dia memiliki jaminan tambahan untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus dari Sekte Pedang Tratai Hijau. Dia juga pernah mengalami hal ini di Pulau Setan Bintang Tujuh. Dia bisa melihat sejumlah besar kotoran terbentuk di sekitar Su Fang. Kesempurnaan yang luar biasa terlalu mengejutkan. Dia bisa menantang Pangeran Sue dalam 10 tahun. Bagaimana dengan 10 tahun kemudian, Lan Hai Cheng sangat tersentuh, hampir lupa untuk berkultivasi. Berdengung. Dia baru saja menerobos dan menyerang tubuh fisiknya. Dia tidak menyangka jimat rune itu akan bereaksi. Tuan, kami baru saja menerima kabar bahwa para petinggi telah menemukan lokasi gambar ilahi kedua jadeanulus. Mereka saat ini sedang mengadakan pertemuan untuk membahas rincian misi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, mereka akan mengambil tindakan, kata Gu Si Zen. Mereka memiliki lokasi gambar ilahi kedua jadeanulus. Setelah Su Fang mendengar ini, dia mengaktifkan kecerdasannya dan mulai memikirkan masalah ini. Dia dengan cepat bertanya, di mana gambar ilahi kedua jadeanulus. Hutan Diok Merah Kuno Dunia Wutan berada jauh di selatan Sekte Pedang Teratai Hijau. Perjalanannya sekitar setengah tahun di wilayah terpencil. Ceritakan padaku secara detail. Hutan Diok Merah terletak di Rawa Desolate Besar. Rawa Desolate Besar adalah tanah terpencil yang dibentuk oleh wilayah dan perairan yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat berbahaya. Ada banyak ras iblis di sana, tetapi ada juga banyak keluarga dan ras ketiga. Tingkatkan kekuatan di sana. Hutan Diok Merah adalah salah satu tempat itu. Beberapa keluarga bercocok tanam di sana. Tempat itu kaya akan sejenis batu roh yang disebut Batu Roh Diok Merah. Batu ini terutama digunakan untuk memurnikan barang. Di antara keluarga itu, ada sebuah keluarga bernama Keluarga Pang. Meskipun Keluarga Pang bukanlah keluarga besar di dunia hutan, beberapa orang tahu bahwa mereka adalah kekuatan terkuat di Rawa Desolate Besar. Secara keseluruhan, mereka memiliki fondasi kekuatan kelas 2. Itu karena Keluarga Pang memiliki sejarah 20 ribu tahun. Selain itu, nenek moyang mereka adalah murid dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Dari situasi saat ini, leluhur Keluarga Pang memperoleh gambar ilahi kedua Jadi Anulus ketika dia berada di Sekte Pedang Teratai Hijau. Kemudian dia diam-diam meninggalkan Sekte Pedang Teratai Hijau dan pergi ke hutan Diok Merah di Rawa Sunyi Besar untuk mendirikan Keluarga Pang. Dalam 20 ribu tahun terakhir, Keluarga Pang tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang Teratai Hijau. Jika bukan karena bandit yang secara tidak sengaja menyelinap ke dalam Keluarga Pang dan menemukan gambar ilahi Jadi Anulus dan menyebarkan berita tentang betapa luar biasa hal itu, asosiasi pedagang Sekte Pedang Teratai Hijau akhirnya menemukan jejaknya. Jadi begitu, bisakah kamu menentukan maksud umum dari Sekte Pedang Teratai Hijau atau kapan mereka akan bertindak? Dari apa yang kulihat, Sekte Pedang Teratai Hijau mampu menghancurkan Sekte Roh. Bukankah mudah bagi mereka untuk pergi ke Rawa Sunyi Besar dan menghancurkan sebuah keluarga? Maksudmu mereka akan menghancurkan Keluarga Pang? Pasti begitu. Sekte Pedang Teratai Hijau selalu melakukan hal seperti itu. Di dunia hutan, mereka selalu menepati janjinya. Terlebih lagi, ini terkait dengan citra ilahi Jadi Anulus. Mereka tidak akan membiarkan dunia mengetahuinya. Bahwa mereka pernah menghancurkan Sekte Roh. Kalau begitu kamu terus mengumpulkan informasi dan memikirkan cara untuk menundanya. Lalu aku akan segera pergi ke Grid Desolate Swamp dan memikirkan rencana yang bagus. Bawahan ini patuh. Di ujung lain dari jimat Rune, Gu Si Zen menjawab dengan hormat. Kakak-kakak magang, kita harus segera pergi. Su Fang menyingkirkan jimat itu dan segera melintas ke sisi Lan Hai Cheng. Yang terakhir melompat ketakutan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia harus bersiap untuk gambar ilahi Jadi Anulus, dia segera berhenti berkultivasi dan menyerap formasi tersebut ke telapak tangannya. Jimat teleportasi. Terburu-buru. Su Fang langsung mengeluarkan beberapa jimat teleportasi dan menghancurkan jimat pertama. Dalam sekejap, dia dan Lan Hai Cheng berubah menjadi bayangan terdistorsi saat mereka melewati hutan. 512. Dia terus-menerus menghancurkan jimat teleportasi dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu waktu. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dia merasa seperti telah kembali ke masa ketika dia diburu oleh banyak ahli dari miriat reserpat. Bagian terbaiknya suatu hari nanti. Mengikuti peta, mereka akhirnya sampai di rawa besar. Selanjutnya, kita akan memasuki rawa besar yang sunyi. Ada beberapa keluarga dan beberapa kekuatan budidaya di sana. Karena gambar ilahi Jadi Anulus ada di keluarga Pang, pertama-tama kita akan memahami keluarga Pang dan kemudian memikirkan cara yang baik untuk berurusan dengan mereka. Di tengah dunia berkabut yang terpencil. Su Fang dan Lan Hai Cheng terbang mendekat. Menghadap ke bumi, terdapat hutan, pegunungan, dan padang rumput, namun ramai dengan aktivitas. Rawa dan hutan basah yang tak terhitung jumlahnya membelah bumi. Ini adalah rawa besar. Selain itu, menurut perasaan Su Fang, ada banyak ki iblis di sini, dan beberapa ki iblis sangat menakutkan. Sebelum memasuki rawa besar, Su Fang tiba-tiba teringat pada seseorang. Dia mengeluarkan jimat rune dan memancarkan pikiran, Saudara Li, saat ini saya berada di rawa sunyi besar. Ada banyak goblin besar di sini. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang dari pegunungan Monset untuk mengambil alihat. Dalam sekejap, Li Hao Ji bertanya, Kamu kembali. Aku tidak pergi ke pegunungan bulan terbenam ketika aku kembali. Sebaliknya, aku langsung pergi ke rawa desolate besar. Ada cukup banyak yaoki di sini, tapi seharusnya tidak ada iblis besar yang tiada tarannya di sini. Cukup, cocok untuk budidaya. Saya mungkin akan tinggal di sini sebentar. Jika Anda punya waktu, datanglah. En. Li Hao Ji setuju, dan jimat rune itu kembali tenang. Lan Hai Cheng yang pendiam melihat Su Fang menyingkirkan jimat rahasia itu dan berkata dengan iri, Kamu punya cukup banyak teman. Kamu punya teman di domain hutan dan domain primordial abadi. Saya telah berkultivasi selama seribu tahun, tapi saya tidak punya aku tidak punya satupun teman di dunia alternatif ini. Aku juga tidak sengaja bertemu dengannya, ayo pergi. Keduanya menarik sebagian besar auranya dan menginjak pedang terbang mereka. Mereka terbang menembus awan dan tiba di atas rawa besar dan hutan basah dalam sekejap. Melihat grid desolate swamp dari ketinggian dan rendah, terlihat sangat berbeda. Dilihat dari ketinggian, grid desolate swamp terbagi menjadi beberapa bagian, namun jika dilihat dari ketinggian rendah, hutan, lahan basah, dan rawa semuanya sangat luas. Setidaknya diperlukan beberapa napas untuk terbang melewati hutan. Menurut peta, ada beberapa kota di pegunungan yang dikuasai oleh kekuatan budidaya utama di rawa besar. Sekitar dua jam. Akhirnya mereka melihat barisan pegunungan yang sangat luas. Bahkan sebelum dia tiba di pegunungan, dia sudah bisa merasakan aura pembatasan. Mereka tiba di langit di atas pegunungan, dan di bawah mereka ada sebuah kota yang dilindungi oleh penghalang. Keduanya menyingkirkan pedang terbang mereka. Ketika mereka mendekati penghalang, beberapa penggarap mengambil inisiatif untuk mengaktifkan formasi susunan, memungkinkan mereka memasuki kota secara gratis. Kota ini berada di bawah kendali Sekte Sejati. Sekte Sejati bisa dianggap sebagai kekuatan kelas tiga atau dua, namun di rawa besar, ia adalah raksasa dengan puluhan ribu murid. Dojo berada di sisi lain pegunungan, mungkin di tengah pegunungan. Saya tidak menyangka Sekte Dewa Tertinggi akan membuka kamar dagang di sini. Kota ini relatif besar, tidak banyak penggarap, namun masih ada puluhan ribu orang yang berjalan di jalanan. Ada berbagai macam kultifator, dan kebanyakan dari mereka berada di alam keabadian atau alam kematian. Ketika dia sedang mencari kamar dagang, dia secara tidak sengaja melihat Sekte Dewa Tertinggi. Karena terkejut, dia langsung memasuki Sekte Dewa Tertinggi untuk mencari informasi lebih lanjut. Keluarga Pang hampir sama dengan Sekte Zen. Mereka memiliki ribuan orang, termasuk para pembudidaya kuat yang mereka rekrut. Mereka memiliki total 10 ribu orang. Mereka bercokol di hutan Giok Merah. Mereka terutama menambang segala jenis bijih dan batu roh. Banyak murid mereka juga bergabung dengan kekuatan besar di domain hutan. Terbang keluar dari pegunungan. Keduanya sampai di hutan Rawa. Sufang mengeluarkan slip Giok dan mulai memahami keluarga Pang. Setelah mendapatkan gambaran umum, dia beristirahat selama sehari. Dia baru saja menembus tahap keempat yang sol, jadi dia perlu berkultivasi. Setelah menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar, dia segera bergegas keluar. Suatu hari kemudian, hutan Giok Merah. Di depan hutan yang luas, Sufang dan Lan Hai Cheng berdiri di puncak gunung. Lan Hai Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, pasti ada cara untuk mendapatkan citra ilahi Jade Anulus. Keluarga Pang mempunyai kekuatan tertentu. Hanya seseorang seperti tetua yang bisa menghancurkan keluarga seperti itu. Aku juga sudah memikirkan caranya. Sufang tidak terburu-buru memasuki hutan Giok Merah. Dia harus bersiap. Aku punya dua rencana. Yang pertama adalah menunggu Sekte Pedang Tratai Hijau datang dan mendapatkan potongan kedua dari gambar ilahi Jade Anulus. Lalu kita bisa merebutnya. Yang kedua adalah memikirkan cara untuk mendapatkan gambar ilahi Jade Anulus di tangan Sekte Pedang Tratai Hijau dan bunuh mereka di saat yang tidak mereka duga. Sekte Pedang Tratai Hijau tidak akan pernah menyangka bahwa masih ada orang yang diam-diam mengamati gambar ilahi Jade Anulus di tangan mereka. Bagaimanapun juga, kamu harus menghadapi Sekte Pedang Tratai Hijau yang kuat. Karena alasan ini, saya masih memikirkan metode terbaik. Melihat hutan yang luas, Sufang terdiam lama. Lan Hai Cheng juga tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang istimewa dari hutan Giok Merah dibandingkan dengan hutan besar lainnya. Itu masih dipenuhi dengan pepohonan kuno yang tak terhitung jumlahnya dan dikelilingi oleh pegunungan. Tiba-tiba, perhatian Sufang tertuju ke kedalaman hutan. Apakah menurutmu kita bisa bekerja sama dengan keluarga Pang dan membuat Sekte Pedang Tratai Hijau lengah? Ini, ini terlalu tidak terduga. Mendengar ini, Lan Hai Cheng berdiri di sana seperti patung kayu. Kamu dan aku sama-sama terkejut. Sekte Pedang Tratai Hijau dapat mengharapkan keluarga Pang untuk waspada dan bahkan bekerja sama dengan kita untuk membuat mereka lengah. Sekte Pedang Tratai Hijau pasti tidak bisa mengharapkan ini. Itu dia. Hebat, sepertinya sebuah pintu tiba-tiba terbuka di hatiku. Tiba-tiba aku merasa dunia ini begitu besar. Saya juga yakin bahwa kami akan menjadi pemenang terakhir. Pergi. Keyakinan Sufang sangat kuat. Dia segera terbang ke hutan Giok Merah bersama Lan Hai Cheng. Ada lebih dari satu keluarga Pang di hutan Giok Merah. Ada beberapa keluarga lain, namun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Pang. Segera, sebuah keluarga muncul di pegunungan yang dikelilingi awan dan banyak lahan basah. Setelah membandingkannya dengan peta, Sufang secara kasar mengetahui lokasi hutan Giok Merah. Dalam waktu kurang dari satu jam, di pegunungan yang tidak mencengangkan namun setinggi hutan, sebuah penghalang bisa terlihat dari jauh. Saat dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia bahkan bisa melihat kota kecil di dalam penghalang. Ini adalah tanah keluarga Pang. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa niat membunuh Sekte Pedang Tratai Hijau telah lama ditujukan ke tempat ini. Begitu ahli mereka menyerang, tempat ini akan berubah menjadi sungai darah dan abu. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tersisa. Jika kamu bekerja sama dengan keluarga Pang, kamu akan menyelamatkan keluarga Pang dan banyak nyawa tak berdosa. Setelah mengamati keluarga Pang selama beberapa saat, keduanya mulai terbang keluar dari hutan dan perlahan mendekati pegunungan. Lan Haicheng berkata dalam hati, Menyelamatkan orang. Ini sudah jelas. Jika mereka benar-benar mencapai kesepakatan dengan keluarga Pang, itu sama saja dengan memberitahu keluarga Pang terlebih dahulu dan membiarkan mereka terhindar dari bencana ini. Dengan kata lain, Su Fang secara tidak langsung telah menyelamatkan banyak nyawa. Ada urusan apa kamu dengan keluarga Pangku? Selusin kultifator tiba-tiba terbang keluar dari penghalang pegunungan. Mereka semua berada di alam kekal. Mereka tidak memperlakukan mereka berdua sebagai musuh dan hanya memblokir penghalang. Su Fang membungkuh. Kami datang untuk melihat beberapa biji. Mungkin kami akan membelinya. Kami mendengar bahwa keluarga Pang Anda telah menjual biji. Kami tidak ingin melewati tangan serikat pedagang dan membiarkan mereka menghasilkan banyak uang, jadi kami langsung datang ke sini untuk melihatnya. Serikat pedagang itu benar-benar terlalu kejam. Mereka membeli biji dalam jumlah besar dari kami dengan harga murah dan kemudian menjualnya kepada orang idiot sepertimu. Masuklah, tapi ini adalah wilayah keluarga Pangku. Kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Ketika mereka mendengar bahwa mereka datang untuk membeli sesuatu, mereka berinisiatif untuk memimpin jalan bagi Su Fang. Mereka membuka penghalang dan memasuki kota. Jalanannya tidak lebar dan ramai dengan para petani. Itu seperti sebuah kota kecil. Kami akan membawamu menemui orang yang bertanggung jawab atas biji di keluarga Pangku. Dua kultifator mengikuti Su Fang dan Lan Hai Cheng. Setelah melewati beberapa jalan, mereka sampai di sebuah pavilion. Kedua pembudidaya berkomunikasi dengan penjaga. Beritahu Tuan Gu bahwa keduanya datang untuk melihat biji. Mereka berdua lalu pergi. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya. Saya Pangku, yang bertanggung jawab atas biji. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung kepada saya. Berapapun yang Anda inginkan, kami akan memuaskan Anda. Tolong cari tempat di mana kita bisa mengobrol dengan baik. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Pangku. Pangku membawa mereka berdua ke pavilion dan ke Ola besar. Para pelayan kemudian menyajikan teh untuk mereka. Setelah mengobrol sebentar, Pangku mulai bertanya, Bolehkah saya bertanya dari mana asal kalian berdua? Sebenarnya, kami di sini untuk urusan penting. Su Fang perlahan memadatkan kinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bisa dibilang aku di sini untuk menyelamatkan keluarga Pangku. Pangku tiba-tiba gemetar. Selamatkan keluarga Pangku. Haha, saudaraku, kamu terlalu banyak bercanda. Keluarga Pangku adalah keluarga terbesar di hutan Giok Merah. Kami juga merupakan kekuatan yang kuat di rawa sunyi besar. Lan Hai Cheng diam-diam memperingatkan, Kamu harus berhati-hati. Jika sekte pedang terate hijau ingin menyerang keluarga Pang, Mereka pasti akan menempatkan banyak mata-mata di sini. Saya hanya bercanda. Saya punya batu aneh di sini. Keluarga Pang Anda terutama menambang biji. Apakah Anda mengenalinya? Sufang juga merasa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia mengeluarkan batu Giok Primal yang berkilau dan meletakkannya di atas meja. Pangku dengan jijik mengambil batu Giok Primal itu dan memeriksanya sebentar. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin tidak percaya. Ini, dia benar-benar tidak mengenalinya, tapi itu jelas tak ternilai harganya. Sufang kemudian mengambilnya kembali dan diam-diam menuangkan energi sihir ke dalamnya. Tidak, tidak, aku tadi bersikap kasar. Saudaraku, tolong berikan batu ini kepadaku. Aku akan membawanya ke atasan untuk mempelajarinya. Melihat Sufang hendak menyingkirkan batu Giok aslinya, Pangku segera berdiri dan meminta maaf. Baik, sekalipun bisnis tidak berhasil, kita tidak boleh menjadi musuh. Aku juga tidak percaya keluarga Pang akan mengambil batu ini untuk mereka sendiri. Dia dengan murah hati memberikan batu Giok Primal kepada Pangku. Seorang pelayan segera datang menyambutnya, dan Pangku segera memasuki paviliun. Apa yang kamu lakukan? Kita akan lihat sebentar lagi. Lan Hai Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Sufang tidak mengatakan apa-apa. Lantai atas. Pangku, kenapa kamu terburu-buru? Di dalam aula, seorang lelaki tua berambut putih sedang mempelajari biji hijau tua. Begitu dia melihat Pangku masuk, dia menjadi marah. Namun ketika dia melihat batu Giok Primal di tangan Pangku, matanya tiba-tiba berbinar. Elder, menurutmu batu jenis apa ini? Batu itu berisiki spiritual. Bahkan batu roh kelas atas pun tidak bisa menandinginya. Pangku dengan hati-hati meletakkan batu Giok Primal tersebut. Kamu hanyalah jiwa yang kamu tidak dapat melihat menembus batu bermutu tinggi seperti itu. Orang tua itu mempelajarinya sebentar dan kemudian mengaktifkan yang solnya, melepaskan kekuatan ahli alam bencana yang secara bertahap melilit batu Giok Primal. Ini adalah batu Giok Primal. Setelah sekian lama, lelaki tua itu menjadi sangat bersemangat. Dia kemudian menyingkirkan yang solnya. Namun saat ini, Suan Guang muncul dari batu Giok Primal. Tampaknya ada empat rune sejati di dalamnya. Gambar ilahi. Orang tua itu terkejut. Jadi ada dunia di dalam batu itu. Yang sol segera melihat melalui Suan Guang. Ketika melihat empat rune yang sebenarnya, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar. Kidan darahnya melonjak, tapi wajahnya menjadi pucat. Ada apa? Tetua, tanya Panggu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak. Beritahu semua tetua dan bapak bangsa. Segera, segera. Iya-iya. Panggu hampir tercekik karena ledakan aura dewa ahli alam bencana. Dia buru-buru mengeluarkan jimat rune dan mengaktifkannya. 513. Awasi orang itu. Perlakukan dia dengan baik. Sumi memerintahkan Panggu segera turun ke bawah untuk menjaga Su Fang dan Lan Hai Cheng. Panggu bergegas turun, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa para tetua membuat keributan besar ketika mereka melihat permata itu. Bahkan para tetua dan leluhur lainnya pun terkejut. Gambar ilahi jadeanulus sebenarnya adalah kamu. Sumi Elder duduk dengan gemetar, matanya berkedip karena gelisah. Apa yang akan datang akan datang. Entah itu berkah atau bencana, kita tidak bisa menghindarinya. Bas, dengungan. Sekitar setengah nilai waktu dupa, kekuatan formasi muncul di aula tempat dia berada. Ada lebih dari selusin lelaki tua. Sumi Elder membungkuk ketika dia melihatnya. Ini adalah kepala keluarga Pang. Orang-orang tua lainnya semuanya adalah raksasa Kalamiti Realem. Agar keluarga Pang memiliki begitu banyak raksasa, mereka tidak bisa dianggap remeh. Ini. Semua lelaki tua berkumpul mengelilingi meja. Saat penatua Sumi mengaktifkan batu Giyokrimal, mereka semua melihat batu Giyokrimal. Mereka semua melihat empat karakter gambar ilahi jadeanulus yang tersembunyi di dalam batu. Panggu hanya berada di alam yang jiwa. Dia hanya dapat melihat bahwa batu itu luar biasa, tetapi dia tidak dapat melihat karakter di dalamnya. Orang itu mengatakan bahwa itu untuk dilihat oleh Eselon atas keluarga Pang saya. Karakter, aku merasa seperti ada sepasang mata yang menatap seluruh keluarga Pangku. Sumi Elder menjelaskan kepada lelaki tua lainnya. Mereka semua pucat dan gemetar. Itu tidak benar. Gambar ilahi jadeanulus telah disembunyikan di keluarga ku selama lebih dari 20 ribu tahun. Tidak ada yang menemukannya selama 20 ribu tahun. Bagaimana mungkin berita tentangnya tiba-tiba muncul sekarang? Harta karun ini ditinggalkan oleh kepala keluarga Pang saya. Dia menyuruh kami untuk melindunginya karena itu adalah salah satu dari tiga bagian benda dao. Jika kami mendapatkannya, kami berpeluang mendapatkan benda dao itu. Pasti akan menjadi kekuatan besar sejati di dunia hutan. Kita tidak perlu bersembunyi di hutan giyok merah demi gambar ilahi jadeanulus. Kata-kata terakhir sang patriark adalah agar kita menjauh dari sekte pedang terate hijau. Patriark, apa yang akan terjadi akan terjadi. Mungkin mereka hanya menguji kita. Mari kita lihat apa tujuan mereka. Jika kita bisa membunuh mereka, kita akan membungkam mereka. Ya, harta karun seperti itu tidak bisa diketahui orang luar. Kalau begitu suruh Pang Gu mengundang mereka. Sang patriark akhirnya mengangguk. Dia datang ke tengah dan duduk. Para tetua lainnya duduk di kedua sisinya. Beberapa saat kemudian, Pang Gu membawa Sufang dan Lan Hai Cheng keola dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat bahwa kekuatan orang-orang di depan mereka mendekati puncak alam bencana, atau bahkan puncak alam bencana, mereka berdua tercengang. Bagi sebuah klan yang memiliki begitu banyak peluang besar, itu memang merupakan kekuatan dengan fondasi yang kuat. Dia adalah seorang kultifator jiwa yang tahap keempat dan seorang kultifator bencana tahap kelima. Kekuatan wanita itu sangat kuat. Dia seharusnya tidak jauh lebih lemah dari kita. Saya tidak tahu dari vaksi mana mereka berasal. Yang datang punya niat buruk, dan yang punya niat baik tidak akan datang. Semuanya, tenang. Sekitar selusin lelaki tua diam-diam berbicara satu sama lain. Saat mereka melihat mereka berdua, mereka dapat melihat tingkat kultifasi mereka. Sang Patriark mengisyaratkan mereka berdua untuk duduk. Saya Pang Lu, kepala keluarga Pang. Bolehkah saya bertanya permata apa ini? Dia mengambil batu giyok asal, dan setelah mengaktifkannya, samar-samar dia bisa melihat kata-kata, gambar ilahi jadeanulus. Lan Hai Cheng melirik Su Fang, dan Su Fang membungku dengan percaya diri. Saya bukan siapa-siapa, dan saya bukan anggota vaksi besar manapun. Saya di sini untuk mencari empat kata dalam permata, gambar ilahi jadeanulus. Terus terang saja, aku mengagumi anak muda sepertimu. Orang-orang tua itu terkejut. Sang Patriark menekan situasi tersebut. Kalau tidak, orang-orang tua ini pasti sudah menyerang mereka berdua. Mereka harus menekannya terlebih dahulu. Sang Patriark melanjutkan, apa itu gambar ilahi jadeanulus? Kenapa keluarga Pangku belum pernah mendengarnya? Sepertinya dunia hutan tidak memiliki benda seperti itu. Adikku, kamu datang ke tempat yang salah. Senior, kita semua orang pintar. Kenapa berpura-pura bodoh? Junior yang datang ke sini berarti dia bukan musuh. Jika dia bukan musuh, lalu siapa lagi? Seorang tetua membalas dengan marah. Tentu saja, orang-orang itulah yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan benar-benar tertarik pada gambar ilahi jadeanulus, jawab Su Fang dengan tenang. Sang Patriark berkata, adikku, keluarga Pangku tidak memiliki gambar ilahi jadeanulus. Batu Giyokyuan milikmu mungkin adalah sebuah harta karun, namun keluarga Pangku tidak memiliki permata seperti itu. Aku di sini bukan untuk Yuan jade stone. Para senior, harap tenang. Aku tidak akan menyembunyikan tujuanku darimu. Aku benar-benar di sini untuk gambar ilahi jadeanulus. Harta ini melibatkan item Dao, dan ada total dari tiga di antaranya. Saya yakin semua orang mengetahui hal ini. Anda, Patriark, dia benar-benar penjahat yang menginginkan harta keluarga Pang saya. Tidak ada waktu yang terbuang. Tangkap dia dulu. Mereka menerobos jendela kertas. Semua tetua melepaskan aura mereka. Masing-masing dari mereka jahat dan suka membunuh. Mereka ingin langsung membunuh Su Fang. Mereka bisa membunuhnya dalam sekejap. Namun di hadapan begitu banyak lelaki tua, Su Fang dan Lan Hai Cheng tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Mereka hanya duduk di sana. Aura seperti inilah yang membuat para tetua menyadari sesuatu. Itu benar. Mereka yang datang dengan niat baik, belum tentu datang dengan niat baik. Melihat betapa tenangnya mereka, mereka pasti punya beberapa trik. Sang Patriark mengangguk. Gambar ilahi jade anulus. Apa tujuan adik laki-laki itu? Su Fang merendahkan suaranya. Jangan bertele-tele. Aku juga memiliki gambar ilahi jade anulus, dan aku juga tahu bahwa kekuatan utama alam hutan, sekte pedang trate hijau yang agung, juga memiliki gambar ilahi jade anulus. Kamu juga memiliki gambar ilahi jade anulus. Mata lelaki tua itu melebar. Mereka benar-benar tidak menyangka harta yang telah mereka tunggu selama 20 ribu tahun akan diantar ke depan pintu rumah mereka. Kalau begitu, apakah kamu di sini untuk mengambil gambar ilahi jade anulus dari keluarga pangku? Tanya Sang Patriark. Senior, apakah kamu tidak curiga bagaimana aku tahu gambar ilahi jade anulus ada di keluarga pangku? Aku curiga begitu. Adikku, tolong jelaskan secara detail. Saya sebenarnya bukan seorang kultifator dari alam hutan, tetapi dari alam zuotian. Saat itu, saya pergi ke reruntuhan Sekteroh untuk mengolah dan memperoleh sepotong Batu Giok. Kemudian, saya menelitinya dan menemukan banyak buku tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Sekteroh. Baru setelah itu aku memastikan bahwa Batu Giok itu adalah benda dao terkuat di Sekteroh. Mengenai penghancuran Sekteroh, perlahan-lahan aku mengetahui bahwa itu terkait dengan Sekte Pedang Terate Hijau. Aku hanya tidak tahu apakah kehancuran Sekteroh disebabkan oleh gambar ilahi jade anulus. Sepertinya adik laki-laki benar-benar sudah siap. Kata-kata adik laki-laki zuotian realem mirip dengan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh leluhurku. Saya juga menghabiskan waktu bertahun-tahun dan banyak upaya untuk mencari tahu tentang keberadaan dua bagian lainnya dari gambar ilahi jade anulus. Saya mendengar bahwa selama dua bagian menyatu, Anda dapat merasakan lokasi bagian ketiga. Jadi saya dengan mudah memikirkan Sekte Pedang Terate Hijau. Mereka pasti memilikinya. Jadi saya datang ke alam hutan untuk menanyakan keberadaan gambar ilahi jade anulus. Siapa sangka belum lama ini, saya secara tidak sengaja mengetahui bahwa bagian kedua dari gambar ilahi jade anulus berada di hutan giyok merah dari rawa sunyi besar di antara para bangsawan. Mustahil. Keluarga pangku telah memiliki gambar ilahi jade anulus selama 20 ribu tahun dan belum pernah ditemukan. Kami juga belum mengeluarkannya untuk dipelajari. Bagaimana kamu bisa mempelajarinya dengan begitu mudah? Ketika para tetua mendengar penjelasan Sufang, mereka semua terkejut. Namun ada juga yang meragukan perkataannya. Sufang menjelaskan lagi, sebenarnya, bukan aku yang pertama kali mengetahui bahwa klanmu memiliki gambar ilahi jade anulus. Namun, itu adalah sekte pedang teratai hijau yang agung. Apakah begitu? Dalam sekejap, semua tetua gemetar. Sekte pedang teratai hijau. Sekte pedang teratai hijau sebenarnya mengetahuinya. Namun mereka masih menahan keterkejutannya dan terus menunggu Sufang menjelaskan lebih detail. Sufang bergumam, aku diam-diam mengetahuinya dan juga menghabiskan banyak usaha. Kudengar klanmu pernah mengalami insiden pencurian sejak lama. Seorang pencuri hebat masuk ke dalam keluarga pang dan cukup beruntung bisa melihat Giyok Citra Ilahi Anulus. Tentu saja, dia tidak mencurinya, yang berarti bahwa gambar ilahi jade anulus disegel dengan sangat baik. Dan berita ini diam-diam menyebar di rawa sunyi besar. Ada juga mata-mata dari sekte pedang teratai hijau di sini. Pedagang mereka asosiasi ada di mana-mana. Mereka diam-diam mencari keberadaan gambar ilahi jade anulus, termasuk di alam Zuotian. Sekte pedang teratai hijau memeriksa beberapa kali sebelum akhirnya memastikan bahwa bagian kedua dari gambar ilahi jade anulus ada di dalam keluarga pang. Tapi saya berpikir, jika sekte pedang teratai hijau benar-benar memperoleh gambar ilahi jade anulus dari keluarga pang dan menggabungkan kedua bagian tersebut, lalu berapa lama seorang kultifator biasa seperti saya bisa hidup. Tiba-tiba, seorang penatua menjadi marah. Patriark, kamu tidak bisa mempercayai semua kata-kata bocah ini. Aku rasa dia sengaja membuat kita berputar-putar. Niat sebenarnya adalah untuk mendapatkan gambar ilahi jade anulus. Jangan khawatir. Sang Patriark tidak akan mudah duduk dan mengambil keputusan. Dia menenangkan semua orang dan menatap Sufang lagi. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa Anda dapat memperoleh informasi rahasia seperti itu dari sekte pedang teratai hijau. Gambar ilahi jade anulus adalah benda dao. Tahukah Anda apa arti benda dao bagi sekte pedang teratai hijau? Saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Patriark, bocah ini benar-benar sombong. Dia menyombongkan diri di depan kita hanya untuk menipu kita dari gambar ilahi jade anulus. Membunuh. Banyak tetua lain yang sebenarnya menganjurkan agar Sufang dibunuh saat ini. Tatapan mereka seperti guntur, seolah-olah akan meledak kapan saja. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka benar-benar menyerang, kita berdua bukan lawan mereka. Kita akan menderita kerugian besar. Sufang tidak tergerak sedikit pun. Tetapi, Lan Haicheng tidak bisa menerima kendali dari begitu banyak pemain besar di tempat. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Sufang. Jika orang-orang ini benar-benar menyerang, kami tidak takut. Paling buruk, kami hanya akan bertarung sampai mati. Selain itu, saya punya cara untuk membuju mereka. Bahkan pada titik ini, Sufang masih penuh percaya diri. Semuanya, tenanglah. Berita tentang gambar ilahi jade anulus telah menyebar. Sang Patriark berteriak dengan dominan. Baru pada saat itulah para tetua di sekitarnya menjadi tenang. Tetapi niat membunuh mereka masih ada. Dia memandang Sufang. Jika Sekte Pedang Terate Hijau mengetahui bahwa kita memiliki gambar ilahi jade anulus, apakah kamu tahu apa yang akan mereka lakukan? Anak muda, kamu tidak akan bisa menipu gambar ilahi jade anulus dari keluarga pangku. Senior, apa menurutmu aku bercanda dan pembohong? Kalau begitu aku benar-benar pembohong yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, berani berbohong di depan begitu banyak orang besar. Sekte Pedang Terate Hijau punya baru-baru ini dikonfirmasi bahwa keluarga pang memiliki gambar ilahi jade anulus, dan mereka telah menanam mata-mata di keluarga pang. Mereka sudah mengadakan pertemuan untuk membahas cara memusnahkan keluarga pang. Nenek moyang keluarga pang Anda pernah menjadi murid dari Sekte Pedang Terate Hijau. Anda harus mengetahui metode guntur dari Sekte Pedang Terate Hijau. Apakah kamu serius? Tidak hanya Patriark, tetapi para tetua di sekitarnya juga terkejut dengan kata-kata itu. Itu benar. Jika Sekte Pedang Terate Hijau benar-benar mengetahuinya, maka seluruh keluarga pang akan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Sebenarnya, sangat mudah untuk membuktikan perkataanku. Mata-mata Sekte Pedang Terate Hijau tersembunyi di dalam keluarga pang, dan mereka diam-diam mengamati segalanya. Patriark dan tetua, selama kamu menggunakan beberapa trik kecil untuk memaksa mereka keluar, tangkaplah mereka, dan menginterogasi mereka satu per satu, kamu akan mengerti. Saya bisa berbohong, tetapi mata-mata itu berasal dari Sekte Pedang Terate Hijau. Mereka tidak akan berbohong. Mereka memiliki inti dari Sekte Pedang Terate Hijau di tubuh mereka, sebagai serta aura kemampuan ilahi mereka. Saya yakin Anda semua memahami Sekte Pedang Terate Hijau lebih baik daripada saya. Begitu kita menangkap mereka, semuanya akan terungkap. Baiklah. Sang Patriark berdiri, auranya meledak. 514. Kami akan segera mengambil tindakan atas masalah ini. Sang Patriark tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika benar, keluarga Pang akan dikirim ke hukuman abadi. Patriark, bagaimana kita memulainya? Tanya seorang tetua. Kami akan menggunakan metode mengeluarkan ular dari lubangnya. Bukankah mereka menginginkan gambar ilahi jade anulus? Kami diam-diam akan mengumpulkan para ahli dan membuat langkah besar. Lalu kami akan diam-diam meninggalkan keluarga. Jika ada benar-benar mata-mata, mereka pasti akan mengikuti kita. Rencana bagus. Apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu kapan saatnya tiba. Adik, istirahatlah di kamarmu sekarang. Pang, selama kami bisa membuktikan bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu akan menjadi dermawan keluarga Pang. Ayo pergi. Sang Patriark menganggup ke arah Su Fang, lalu berjalan keluar bersama para tetua lainnya yang memiliki aura mengesankan. Hanya Pang Gu dan para ahli lainnya yang menunggu di luar aula. Kamu membuatku takut. Jadi kamu sudah punya rencana seperti itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Begitu mereka pergi, tekanan di dalam ruangan menghilang. Lan Hai Cheng memegangi dadanya dan memukul lengan Su Fang. Dia sangat marah, tapi saat ini, dia juga sangat cantik dan menawan, mempesona. Kalau kita tahu acaranya seperti apa, lalu apa gunanya? Kakak magang senior, orang-orang ini semua adalah rubah tua. Mereka akan menggunakan segala macam metode untuk memastikan setiap kata yang kita ucapkan. Kita tunggu saja. Mata-mata itu dari Sekte Pedang Teratai Hijau tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga Pang sudah mengetahui segalanya. Su Fang sangat santai. Dia pergi ke jendela dan berdiri di sana sejenak sebelum duduk bersama Lan Hai Cheng. Mereka mungkin akan mendapatkan hasilnya dalam beberapa hari. Su Fang mengaktifkan jimat runenya untuk menghubungi Gu Si Zen. Dari dia, dia mengetahui bahwa pertemuan Eselon atas Sekte Pedang Teratai Hijau telah mencapai kesimpulan. Mereka akan mengirimkan lebih dari 200 murid bencana, serta 2 tetua dan banyak murid bencana puncak. 2 Tetua Keluarga Pang mungkin tidak akan mampu menangani 1 tetua saja. Menambah 200 murid bencana, kehancuran keluarga Pang tidak bisa dihindari. Tapi sekarang ada 2 sesepuh. Keluarga Pang pasti akan dimusnahkan. Untuk mendapatkan gambar ilahi jadi anulus, Sekte Pedang Teratai Hijau berusaha sekuat tenaga. Mungkin bahkan jika kekuatan besar memiliki gambar ilahi jadi anulus, Sekte Pedang Teratai Hijau tidak akan ragu untuk melancarkan serangan halilintar. Pada akhirnya, mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mendapatkan gambar ilahi jadi anulus. Setelah mengetahui pergerakan umum Sekte Pedang Teratai Hijau, Su Fang dan Lan Hai Cheng memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan kultivasi mereka, berusaha meningkatkan kekuatan mereka lagi sebelum perang. Mengetahui bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit, Su Fang mengeluarkan banyak sumber daya dan memberikannya kepada Komandan Junior agar mereka dapat bersiap. Kedua tetua itu tidak bercanda, karena kekuatan mereka telah melampaui alam bencana. Bidak catur ini, Gu Si Zen, memainkan peran yang sangat besar. Enam Yuan, Enam Yuan, adalah bidak catur yang penting bagiku untuk menghadapi Putra Mahkota Sui. Dia adalah bidak catur yang penting bagiku untuk mendapatkan dunia kaisar fana dari Senyuan Kekaisaran dan Sekte Dao Yi. Tentu saja, Enam Yuan saja tidak akan cukup. Citra ilahi jadeanulus mungkin penting, tapi itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan penguasa dunia dari dunia kaisar fana. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini dan melakukan yang terbaik untuk menjadi penguasa dunia dari dunia kaisar fana. Dia diam-diam memikirkan cara mengolah Gu Si Zen di masa depan. Dia juga memikirkan kembalinya Liu ke Kekaisaran Senyuan. Mereka berdua adalah pelayan dan pion penting. Dia harus memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Dalam waktu kurang dari sehari, Su Fang menyatu dengan batu Yuan asal, pedang tak berujung, dan kekuatan khusus lainnya. Dia juga melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Pertama, dia harus menjaga keselamatannya sendiri. Kemudian, dia harus memperhatikan pergerakan keluarga Pang. Larut malam, belasan ahli diam-diam meninggalkan wilayah keluarga Pang. Tidak lama setelah mereka pergi, sejumlah besar ahli keluarga Pang menyusul. Samar-samar mereka mendengar pergerakan di hutan basah di luar wilayah keluarga Pang. Tampaknya rencananya berjalan lancar. Mata-mata Sekte Pedang Tratai Hijau telah tertipu. Sekte Pedang Tratai Hijau telah menemukan gambar ilahi Jadeanulus dengan susah payah. Jika keluarga Pang menyembunyikannya lagi, maka mata-mata ini akan dihukum berat. Hari berikutnya, Panggu membawa beberapa orang ke Aula Utama dan membungkuk sopan di luar. Patriark, kamu hampir sampai. Sesaat kemudian, Su Fang dan Lan Hai Cheng keluar dari kamar mereka dan duduk di Aula Utama, minum teh. Satu jam kemudian, lima orang berdarah diseret ke Aula Utama. Mereka jelas adalah murid dari Sekte Pedang Tratai Hijau. Su Fang bisa merasakan aura pedang ki kurva teratai dari mereka. Mereka semua dipenuhi dengan pedang ki khusus, sehingga mudah untuk mengenalinya. Sang Patriark dan 30 tetua lainnya bergegas ke Aula Utama. Ketika mereka melihat Su Fang, ekspresi mereka jelas berubah. Mereka tidak lagi diliputi rasa permusuhan, tapi mereka masih belum melepaskan kecurigaan mereka. Setelah Sang Patriark duduk, dia menyuruh semua tetua duduk juga. Adik kecil, rencanamu benar-benar cerdik. Tadi malam, kamu mengumpulkan para ahli dan membuatnya seolah-olah kamu akan mengambil tindakan besar. Segera setelah kamu pergi, kamu menemukan selusin mata-mata membuntutimu di luar hutan basah. Kamu membunuh setengah dari mereka, menangkap separuh lainnya, dan menginterogasi mereka semalaman. Dua dari mereka dipukuli sampai mati, dan hanya tersisa lima. Pada akhirnya, mereka mengakui semuanya. Benar seperti yang Anda katakan, mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Green Sekte Pedang Teratai. Sekarang Sang Patriark tidak mencurigai identitas atau tujuanku. Su Fang masih sangat tenang. Tentang itu, ekspresi Sang Patriark tiba-tiba membeku. Kami yakin kamu bukan murid dari Sekte Pedang Teratai Hijau, jadi kamu sengaja melakukan tindakan ini. Tapi kamu memiliki citra ilahi jadeanulus, dan kamu datang ke keluarga pangku. Sekarang kamu menceritakan semuanya kepada kami tentang Sekte Pedang Teratai Hijau. Apa tujuanmu? Sepertinya Sang Patriark sudah percaya bahwa Sekte Pedang Teratai Hijau ingin menyerang keluarga pangku. Su Fang mengepalkan tinjunya. Kalau begitu Junior akan mengatakan yang sebenarnya. Junior hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Jika Sekte Pedang Teratai Hijau mendapatkan dua giyok gambar ilahi, maka cakram giyok gambar ilahi milik Junior juga akan hilang. Pada akhirnya, Sekte Pedang Teratai Hijau akan kehilangannya. Mendapatkan harta karun itu. Dan dalam prosesnya, keluarga pang akan dimusnahkan, dan Juniornya juga akan dibunuh. Pemenang terakhir tentu saja adalah Sekte Pedang Teratai Hijau. Memang, beberapa tetua mengangguk. Untuk melindungi diriku sendiri, aku mengabaikan bahaya hidup dan mati. Aku menggunakan Starain Dew dan Night Flame untuk datang ke Grid Desolate Swamp untuk memberitahu pang klan agar mereka bisa bersiap. Klan pang memiliki ribuan orang, dan ada cukup banyak pembudidaya di sini. Ada lebih dari 10 ribu, kan? Begitu Sekte Pedang Teratai Hijau datang, mereka semua akan menjadi mayat. Saat itu, Sekte Roh memiliki begitu banyak murid, dan klan pangmu sangat kuat. Anda bahkan memiliki item dao, tetapi pada akhirnya, Anda semua dihancurkan oleh Sekte Pedang Teratai Hijau. Adik kecil, kamu benar-benar berterus terang. Aku mengerti sekarang. Pertama, aku harus berterima kasih. Kedua, kamu juga menginginkan gambar ilahi jade anulus dari keluarga pangku, kan? Saya hanya ingin bertanya kepada kepala keluarga dan para tetua. Sekarang Sekte Pedang Teratai Hijau mengetahui bahwa keluarga pang Anda memiliki gambar ilahi jade anulus. Akankah keluarga pang Anda mendapatkan akhir yang baik? Bahkan jika Anda menundukkan kepala dan memberikan gambar ilahi jade anulus ke Sekte Pedang Teratai Hijau, mereka tidak akan membiarkan satu orang pun dari keluarga pangmu hidup. Itu karena masih ada gambar ilahi lain jade anulus bersamaku. Mereka juga tidak ingin dunia tahu bahwa mereka lah orangnya dibalik kehancuran Sekte Roh karena mereka mewakili dunia Wutan, dan Sekte Roh adalah kekuatan besar di dunia Zhuotian, artinya dunia Wutan lambat laun akan dikucilkan oleh dunia Zhuotian dan menjadi kekuatan yang Zhuotian Tianwall tidak suka. Kata-kata ini seperti guntur yang menghantam eselon atas keluarga pang. Siapa yang tidak gemetar? Karena analisa Sufang jelas dan logis, dan tidak ada yang perlu dipertanyakan, terutama nasib keluarga pang. Hal itu membuat para ahli yang hadir merasa seolah-olah sudah melihat kehancuran keluarga pang. Keheningan? Keheningan yang menakutkan. Hanya lima orang berdarah, murid dari Sekte Pedang Teratai Hijau, yang tidak dapat melihat harapan apapun ketika mereka mendengar kata-kata Sufang. Dia jelas ingin Sekte Pedang Teratai Hijau membunuh mereka berlima. Sang Patriark tiba-tiba menatap Sufang, dan semua orang juga melihatnya. Adik kecil, kamu tidak sederhana. Siapa sebenarnya kamu, yang nascen sol tahap keempat, dan kamu berani datang ke keluarga pangku dan memberitahu kami bahwa kamu memiliki gambar ilahi jade anulus, dan kamu berani bersaing dengan green Sekte Pedang Teratai. Lagi pula, mengetahui siapa saya tidak baik untuk keluarga pang. Jika Sekte Pedang Teratai Hijau tidak bisa mengetahuinya, itu akan bermanfaat bagi keluarga pang. Tetua, keluarga pang Anda harus segera mendiskusikan tindakan pencegahan untuk menghadapi kesulitan ini. Saya sudah mendengar dari teman-teman saya di Sekte Pedang Teratai Hijau bahwa eselon atas dari Sekte Pedang Teratai Hijau pada dasarnya telah memutuskan untuk mengirim dua tetua dan lebih banyak lagi. Dari 200 murid alam bencana, saya khawatir murid-murid itu juga berasal dari alam tertinggi. Benar-benar. Tatapan Sang Patriark langsung membeku. Ola itu juga sepertinya tertutup es. Aku tidak akan bercanda tentang masalah sebesar itu. Keluarga pang hanya punya waktu setengah bulan, paling lama setengah bulan, dan dihitung dari sekarang. Kepala Keluarga Semua ahli keluarga pang sudah hampir putus asa. Mereka semua berkumpul di depan Sang Patriark. Sang Patriark tiba-tiba membungkuk pada Sufang. Adik, kamu orang yang pintar. Sampai saat ini, keluarga pang saya tidak punya pilihan, dan tidak ada jalan keluar. Ini adalah kenyataan yang kamu lihat. Katakan padaku apa pendapatmu. Selama itu bermanfaat bagi kamu dan keluarga ku. Keluarga pang, keluarga pang saya akan memperlakukan Anda sebagai dermawan abadi, dan tidak akan pernah melupakannya. Saat ini, hanya ada satu cara. Keluarga pang dan aku tidak bisa melawan Sekte Pedang Terate Hijau, jadi keluarga pang hanya bisa melarikan diri. Dalam sehari, semua orang akan meninggalkan hutan diok merah. Jangan tinggalkan domain hutan, karena Sekte Pedang Terate Hijau sudah siap. Kita hanya perlu menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Kedua, keluarga pang mungkin harus mengeluarkan gambar ilahi jade anulus. Serahkan saja pada Sekte Pedang Terate Hijau, atau serahkan padaku. Adik, tolong jelaskan lebih detail. Izinkan saya menganalisis. Para senior, pikirkan baik-baik. Mata-mata dari Sekte Pedang Terate Hijau ini tidak akan berbohong. Buktinya tidak dapat disangkal. Sekte Pedang Terate Hijau akan segera datang. Jika keluarga pang mengambil inisiatif untuk menyerahkan yang ilahi imej jade anulus kepada Sekte Pedang Terate Hijau, mereka akan dimusnahkan. Jika mereka melarikan diri dan tidak menyerahkan gambar ilahi jade anulus, maka masih ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Namun jika mereka memberikan gambar ilahi jade anulus kepada aku, maka Sekte Pedang Terate Hijau pasti akan mengejarku kemanapun di domain Suotian. Selanjutnya, saya perlu memikirkan cara agar Sekte Pedang Terate Hijau tahu bahwa harta karun itu ada bersama saya. Meskipun mereka tidak akan melepaskan keluarga pang, mereka tidak akan memaksa keluarga pang sampai pada titik di mana mereka bisa. Jangan bernafas. Dan jika aku mendapatkan harta karun itu, maka aku akan mengalihkan perhatian Sekte Pedang Terate Hijau. Terlebih lagi, aku bersumpah bahwa mulai sekarang, gambar ilahi jade anulus akan membawa bencana pada keluarga pang. Selama keluarga pang bersembunyi dengan baik, mereka pasti bisa menghindari musibah ini. Dan saya juga akan membantu keluarga pang secara diam-diam mulai sekarang. Senior, ini saran saya. Adapun bagaimana memutuskannya, terserah Anda. Saya hanya orang yang menganggur. Saya tidak punya keluarga di belakang saya, dan saya tidak punya bisnis apapun. Jika saya mau melarikan diri, maka aku akan melarikan diri. Selain itu, aku juga memiliki fondasi. Aku tidak takut sama sekali dengan Sekte Pedang Terate Hijau. 515. Kata-kata Su Fang seperti guntur. Setiap kata menusuk hati Eselon atas keluarga pang. Seolah-olah dia bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada klan pang di masa depan, dan mampu memberitahu semua orang apa yang akan terjadi pada mereka. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti dan jarum. Kepala keluarga. Lebih baik percaya bahwa itu benar daripada tidak. Kami telah melihat banyak trik Sekte Pedang Terate Hijau di domen wutan, dan kami juga tahu banyak tentangnya. Saat itu, gambar ilahi jadi anulus diam-diam disembunyikan oleh nenek moyang dan teman-teman kami di belakang punggung kami. Dari Sekte Pedang Terate Hijau. Semua tetua memikirkannya dengan matang. Semua orang membungkuk kepada Sang Patriark. Hanya ketika tiga bagian dari anulus biok ilahi digabungkan maka itu dapat dianggap sebagai benda dao. Patriark, apa gunanya menjaga bagian ini? Kita akan menyinggung Sekte Pedang Terate Hijau. Dalam 20 ribu tahun terakhir, setiap petinggi eselon tahu bahwa cepat atau lambat, anulus biok ilahi akan menimbulkan masalah. Kami tidak akan bisa melarikan diri. Serahkan anulus biok ilahi dan diam-diam pindah ke rawa sunyi besar. Kita akan bersembunyi di ruang biji rahasia yang pernah kita buka. Bagaimanapun, sumber daya keluarga kita berlimpah. Bersembunyi selama seribu tahun tidak akan menjadi masalah. Semua orang mengutarakan pikirannya. Kini, mata para ahli keluarga pang dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Sang Patriark tidak bisa mengambil keputusan. Anulus biok ilahi ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk itu. Terlebih lagi, itu adalah item dao yang dapat mengubah masa depan keluarga. Mereka secara alami tidak mau menyerah. Baiklah. Pada akhirnya, suasana hening selama satu jam. Selama waktu ini, Allah benar-benar sunyi. Sang Patriark akhirnya mengangguk. Kalau begitu kita akan menyerahkan Divine jadi anulus. Kita akan bersembunyi di ruang biji di kedalaman rawa. Semuanya, segera beri perintah untuk bersiap. Kita akan berangkat tengah malam. Jangan beritahu orang luar. Iya. Sebagian besar ahli meninggalkan Allah. Hanya beberapa tetua dan kepala keluarga yang tersisa. Saat ini, mereka bersama-sama mengaktifkan segel. Tiba-tiba, Suan Guang muncul di tengah. Suan Guang di segel. Saat Suan Guang menghilang, Divine jadi anulus kedua muncul. Berdengung. Pada saat ini, gambar ilahi jadi anulus di tubuh Sufang bereaksi dan merasakan aura yang sama. Sufang meraih cahaya spiritual, dan gambar ilahi jadi anulus terbang keluar. Di bawah tatapan penasaran semua orang, batu itu secara alami menyatu dengan gambar ilahi jadi anulus dari Suan Guang keluarga Pang, berubah menjadi batu giyok bundar seukuran telapak tangan. Berapa banyak orang yang mati karena ini? Sufang memegang gambar ilahi jadi anulus di tangannya. Itu adalah item Dao, item Dao. Dia dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Pemimpin klan dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Setidaknya gambar ilahi jadi anulus tidak bersama mereka, sehingga mereka dapat mengalihkan sebagian besar perhatian sekte pedang terate hijau. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga Pang menyinggung sekte pedang terate hijau, selama mereka bersembunyi untuk sementara waktu, mereka akan tetap aman. Sang Patriark menghela nafas. Adikku, kita perlu terus mendiskusikan metodenya. Lebih spesifik dan mari kita selesaikan semua bahaya keluarga Pang. Patriark, tidak perlu merasa malu. Karena saya telah memperoleh gambar ilahi jadi anulus, saya secara alami akan memenuhi janji saya dan memberitahu sekte pedang terate biru bahwa gambar ilahi jadi anulus ada di tangan saya. Tentu saja, Pang keluarga juga akan memiliki kesempatan untuk bernafas. Sufang memahami kekhawatiran dan pikiran sang Patriark dan keluarga Pang. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk dan menyingkirkan gambar ilahi jadi anulus. Meskipun telah bergabung, Sufang secara kasar dapat merasakan bahwa gambar ilahi jadi anulus yang kehilangan bagian terakhirnya masih tidak dapat dianggap sebagai item Dao. Dia membungkuk kepada sang Patriark. Aku akan duduk di sini. Begitu keluarga Pang pergi, aku akan tetap tinggal dan bersiap menghadapi sekte pedang terate hijau. Tentu saja, aku tidak akan sebodoh itu untuk melawan mereka secara langsung. Selama mereka tahu gambar ilahi jadi anulus ada di tanganku, itu saja sudah cukup. Lalu aku juga bisa menyebut keluarga Pang. Bisa dibilang keluarga Pang diintimidasi olehku dan membunuh banyak rakyatnya, memaksamu melarikan diri dari giyok merah hutan. Terima kasih banyak, adikku. Tidak ada yang mengira Sufang begitu teliti dan teliti. Mereka harus mengaguminya. Sufang menangkupkan tinjunya pada para tetua. Gambar ilahi jadi anulus adalah harta karun yang tak tertandingi. Ambisiku setinggi langit, dan aku tidak akan membiarkan mereka berhasil hanya karena aku takut akan kekuatan sekte pedang terate hijau. Para senior, mohon bersiap untuk migrasi. Aku akan memenuhinya janjiku dan pasti tidak akan menghianati keluarga Pang. Bagus. Sang Patriark dan tetua sudah lama menjadi burung yang ketakutan. Namun mereka masih sedikit khawatir. Ketika Sufang melihat ini, dia secara alami memahami apa yang sebenarnya mereka khawatirkan. Ia segera mengubah penampilannya ke penampilan aslinya di depan semua orang. Ini, semua orang melompat ketakutan. Sufang tanpa daya berkata dari lubuk hatinya, ini adalah penampilan saya yang sebenarnya. Saya bukan Sufang. Saya berasal dari kekuatan besar di dunia Zhuotian. Adapun kekuatan besar yang mana, saya tidak dapat memberi tahu Anda. Tapi senior, selama kamu ingat penampilanku, kamu bisa pergi ke dunia Zhuotian untuk memverifikasinya. Kamu akan segera mengetahui identitasku. Bukannya kami tidak mempercayai adik kecil. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, para tetua akhirnya mengendurkan ekspresi mereka. Junior mengerti. Masalah ini menyangkut keluarga ku, dan aku tidak bisa bercanda tentang hal itu. Keluarga junior pernah dimusnahkan, jadi aku mengerti apa yang kamu khawatirkan. Ini adalah jimat rahasia junior. Keluarga Pang dapat menggunakannya kapan saja untuk menjaga kontak dengan junior. Jika junior berbohong, maka jimat rahasia ini memiliki aura junior. Itu tidak mungkin salah. Untuk membuat petinggi keluarga Pang merasa lebih nyaman, Su Fang bahkan menyerapki aslinya dan memadatkannya menjadi jimat rune. Dia menyerahkannya kepada sang patriark. Mereka merasa lega. Baru pada saat itulah lelaki tua itu pergi dengan tulus. Setelah mengirim mereka pergi, Su Fang dan Lan Hai Cheng masih tetap berada di aula. Ada beberapa pakar keluarga Pang yang menunggu di luar. Mereka jelas khawatir Su Fang akan mengambil kesempatan untuk pergi. Setelah mendapat manfaat, ia akan menyerahkan kekacauan itu kepada keluarga Pang. Pada saat itu, keluarga Pang tidak hanya akan kehilangan hartanya, mereka juga harus menghadapi serangan sekte pedang terate hijau. Tiba-tiba, Lan Hai Cheng berkata dengan dingin, jika ada masalah sekecil apapun dengan ini, atau jika keluarga Pang ditangkap oleh sekte pedang terate hijau di masa depan, kamu tidak akan bisa menyembunyikan identitasmu. Keluarga saya hancur saat itu, jadi saya memahami perasaan dan keadaan keluarga Pang. Jika saya tidak menunjukkan ketulusan saya saat ini dan melewatkan kesempatan, saya dan keluarga saya akan melakukannya. Menderita kerugian besar di masa depan. Selanjutnya, karena saya berani mengambil gambar ilahi jadeanulus, saya tidak takut dengan sekte pedang terate hijau. Terlebih lagi, selama saya mengalihkan perhatian sekte pedang terate hijau dengan dua buah gambar ilahi jadeanulus, mereka tidak akan menyerang keluarga Pang dengan sembarangan. Selain itu, bahkan jika aku mendapatkan kepingan kedua dari divine image jadeanulus, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan kepingan ketiga. Apakah kamu masih ingin mendapatkan bagian ketiga dari gambar ilahi jadeanulus dari sekte pedang terate hijau? Sekte pedang terate hijau jauh lebih kuat daripada sekte penyegel abadi. Sulit untuk mengatakannya. Saya hanya akan menunggu kesempatan. Terkadang, hal itu tidak akan terjadi. Terkadang, hal itu tidak akan terjadi. Terkadang, hal itu tidak akan terjadi. Namun terkadang, hal itu tidak akan terjadi. Senyuman misterius muncul di wajah Sufang. Selanjutnya, saya memiliki bidak catur di tangan saya, bidak catur yang ditanam di sekte pedang terate hijau. Dengan bidak catur ini, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dan bermain-main dengan sekte pedang terate hijau. Keberuntunganku. Lalu, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dan memperjuangkannya dengan segenap kekuatanku. Jika kamu berhasil kali ini, maka aku benar-benar yakin bahwa di masa depan, pencapaianmu akan jauh melampaui Pangeran Sui, Huang Lingyao, Seng Changsheng, dan semua kultifator lain di dunia Suotian. Lan Hai Cheng memiliki senyuman misterius di wajahnya. Saat ini, dia tidak tahu apakah Sufang adalah seseorang yang dia kenal atau bukan. Mengapa berkali-kali, dia melebihi harapannya? Mengapa dia tidak bisa melihat pria seperti itu? Memanfaatkan waktu ini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan keluarga Pang. Sebaliknya, dia melepaskan formasi dan berkultivasi secara terpisah dengan Lan Hai Cheng. Bagian kedua dari gambar ilahi jadeanulus terasa berbeda. Saat itu menyerang tubuh fisiknya. Yang Naschen Sol milik Sufang memasuki tubuhnya dan melihat dua bagian dari gambar ilahi jadeanulus menyatu menjadi satu. Itu adalah sepotong batu giok melingkar yang tampak seperti cermin batu giok yang terbuat dari batu giok asli. Hanya bagian tengahnya yang hilang untuk membentuk cermin giok yang sempurna. Selanjutnya, gambar ilahi jadeanulus berdengung seolah-olah hendak terbang keluar dari tubuhnya. Jelas sekali, ia telah merasakan lokasi bagian ketiga dari gambar ilahi jadeanulus dan akan menyatu dengannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menyatu dengannya. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Setelah meneteskan darahnya ke sana, dia menyatu dengan gambar ilahi jadeanulus. Hasilnya berbeda dari yang dia bayangkan. Gambar ilahi jadeanulus tidak menyerapki darah sama sekali. Ia tetap tidak bergerak, tidak dapat menyatu dengannya. Barang dao. Hanya harta dharma lengkap yang bisa menyatu dengannya. Tanpa disadari, hari sudah larut malam. Sufang mengikuti banyak ahli ke pusat kota. Ribuan anggota keluarga Pang berkumpul di sana. Mereka jelas mempunyai beberapa tas kosong di pinggang mereka. Mereka tidak memindahkan seluruh keluarganya seperti yang dilakukan manusia. Sebaliknya, mereka mengemas semua harta mereka atau apapun yang bisa mereka bawa ke dalam tas kosong. Adikku, aku akan meninggalkan beberapa ahli untuk bekerja denganmu. Mereka adalah pejuang kematian setia keluarga Pangku. Mereka juga merupakan kekuatan rahasia keluarga Pangku. Kepala keluarga menyambut Sufang di depan semua orang. Dia juga membawa lebih dari 20 ahli alam bencana tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka cukup kuat, seperti pembunuh berdarah dingin. Karena itu yang terjadi, Sufang tidak bisa menolak dan menyetujuinya. Keluarga Pang mulai terbang keluar kota di bawah bimbingan kepala keluarga dan tetua lainnya. Mereka meninggalkan penghalang, tapi penghalang itu masih ada. Sebagian ahli menunggu beberapa saat. Hanya setelah keluarga Pang pergi barulah mereka mengaktifkan formasi, membangunkan banyak petani yang sedang beristirahat. Menggunakan fakta bahwa Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang mereka, mereka menyuruh mereka pergi malam itu. Kalian para pejuang kematian akan menarik para ahli dari sekte pedang teratai hijau untuk keluarga Pang. Bersembunyilah di dalam sekarang. Sufang tidak mempedulikan hal lain. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah berkultivasi selama setengah bulan dan menjadi sedikit lebih kuat. Sebagai akibat, dia tidak peduli tentang hal lain dan mulai berkultivasi dengan Lan Hai Cheng. Kekuatannya terus-menerus mendekati puncak jiwa yang tahap keempat. Kekuatan Lan Hai Cheng juga perlahan-lahan mendekati puncak alam bencana tahap kelima. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan lebih percaya diri untuk melarikan diri ketika ahli dari sekte pedang teratai hijau datang. Sayang sekali cincin luar angkasa instan tidak dapat digunakan di alam hutan. Untungnya, saya memiliki asal-usul alam hutan, jadi lebih mudah untuk mengaktifkan kemampuan ilahi. Saat dia semakin kuat, Sufang juga mulai mengaktifkan jimat Rune. Segera, pesan Gu Sizen datang dari jimat Rune, Tuan, para petinggi telah memutuskan untuk keluar dalam tiga hari. Mereka juga punya kabar baik untuk Anda. Ada juga kabar baik. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dua tetua dan lebih dari 200 ahli datang, dan masih ada kabar baik. Baru saja, beberapa kakak laki-laki mengungkapkan bahwa kedua tetua akan mengeluarkan gambar ilahi jadeanulus. Oh, sekte tersebut mungkin ingin memastikan apakah gambar ilahi jadeanulus milik keluarga Pang itu asli atau palsu. Itu sebabnya mereka membiarkan para tetua mengeluarkan gambar ilahi jadeanulus. Ini memang kabar baik, berita bagus. Bawahan ini tahu bahwa Tuan akan senang. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Gu Sizen, mulai saat ini, kamu tidak perlu lagi berkultivasi dengan sekte pedang teratai hijau. Ikuti saja aku dan tidak perlu peduli dengan suasana hati sekte pedang teratai hijau. Aku memiliki sumber daya yang cukup untuk kamu kembangkan. Kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Di masa depan, aku juga akan memberimu artefak dao. Sepertinya Tuan punya rencana. Bawahan ini akan menunggu perintah. Oke. Jimat Rune penyegel. Dia tidak menyangka kedua tetua akan membawa gambar ilahi jadeanulus. Itu terlalu kebetulan. Apakah ini benar-benar takdir? 516. Lan Haicheng memperhatikan senyuman halus di wajah Sufang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu bahagia sampai tidak bisa berhenti tersenyum? Sufang berkata dengan misterius, saya baru mengetahui bahwa sekte pedang teratai hijau mengeluarkan gambar ilahi jadeanulus mereka sendiri untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus milik keluarga Pang. Mereka ingin memastikan apakah gambar ilahi jadeanulus milik keluarga Pang itu nyata atau bukan. Apa yang membuat kita bahagia? Mereka seperti domba di sarang harimau. Tidak yakin. Ini sangat sederhana. Coba pikirkan, saya memiliki dua buah gambar ilahi jadeanulus saat ini, dan sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan buah ketiga. Lagi pula, itu ada di tempat latihan sekte pedang teratai hijau. Bagaimana cara mendapatkannya itu? Saya mungkin harus menggunakan bidak catur yang saya kubur di sekte pedang teratai hijau lagi. Setelah merencanakan langkah demi langkah, akan memakan waktu yang sangat lama bagi bidak catur tersebut untuk mencuri bidak ketiga dari divine image jadeanulus dari sekte pedang teratai hijau. Mereka mengeluarkan gambar ilahi ketiga jadeanulus. Itulah sebabnya saya sangat senang dan bersemangat. Jika mereka bukan domba di sarang harimau, lalu apa jadinya? Mungkin merekalah harimaunya dan kamulah dombanya. He he, di mataku, sekte pedang teratai hijau adalah seekor domba di sarang harimau. Mereka terlalu meragukan kemampuan mereka sendiri. Dua tetua dan lebih dari 200 murid inti alam bencana membunuh keluarga pang. Ditambah lagi, mereka membuat banyak persiapan sebelumnya. Tidak bisakah mereka membunuh keluarga pang? Sebaliknya, mereka curiga dan ingin memastikan keaslian gambar ilahi kedua jadeanulus. Saya pikir tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus dari keluarga pang. Mereka ingin menyatu dengannya di tempat dan menemukan lokasi gambar ilahi ketiga jadeanulus. Mereka tidak sabar untuk mendapatkan item dao. Mungkin itu benar. Sekte pedang teratai hijau terlalu cemas. Mereka mengandalkan fakta bahwa domen wutan adalah wilayah mereka. Mereka berpikir bahwa semua yang mereka inginkan ada dalam jangkauan mereka. Saya tidak percaya. Kali ini, mereka terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Ketahuilah bahwa gambar ilahi jadeanulus adalah benda dao. Meski begitu, kita masih harus melalui pertarungan yang sulit dengan kedua tetua untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa sekte pedang teratai hijau akan mengeluarkan gambar ilahi jadeanulus, jadi mulai sekarang, rencananya harus dimulai kembali. Kakak senior, kali ini, Anda harus meninggalkan hutan giyok merah lebih awal. Begitu kamu mendapatkan gambar ilahi jadeanulus, langit dan bumi akan berguncang, dan kamu pasti akan diburu. Kamu dan aku akan bertindak secara terpisah, dan kemudian bertemu secara diam-diam. Jika kakak senior masuk, kali ini tidak akan sama dengan terakhir kali di Pulau Setan Bintang 7. Ini. Lan Hai Cheng tahu bahwa Su Fang sedang memikirkannya. Pengalamannya di Pulau Vien Bintang 7 segera muncul di benaknya. Saat itu, yang ada adalah kekuatan, kebetulan, dan keberuntungan. Tapi kali ini, kali ini, mereka berada di domain hutan, tepat di bawah hidung sekte pedang teratai hijau. Niat membunuh ada di mana-mana. Dengan kekuatannya, mustahil untuk menghadapi sekte pedang teratai hijau. Sebelumnya, ketika kita memperoleh perahu surgawi di Dojo Bintang 7, selama kita mendapatkan gambar ilahi jadeanulus, kita dapat meninggalkan wilayah hutan sebelum sekte pedang teratai hijau membentuk niat membunuh. Tidak perlu ada niat membunuh. Sekte pedang teratai hijau melakukan apapun pada kita. Dengan perahu surgawi, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kakak senior, kamu juga tidak perlu pergi ke wilayah perairan Jingluo untuk menemukan Huang Lingyao. Dia dan Sui Wu Ying adalah saudara perempuan, dan dengan item dao yang tak tertandingi untuk melindungi dirinya sendiri, para ahli dari domain wutan tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan menunggumu di luar grid desolate suam. Kakak senior, siapkan jimat teleportasi. Setelah berhasil, aku akan datang mencarimu. Dengan jimat teleportasi, akan lebih mudah untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Selama kita tidak bertemu ahli seperti para tetua yang tiada taranya, dengan batu ruyi, tidak ada ahli alam bencana yang dapat melukai kakak perempuan senior. Dan jika sesuatu terjadi padaku, kakak perempuan senior dapat menggunakan jimat teleportasi untuk membantu. Mengapa kamu tidak meminta bantuan senior Li Zheqing? Lebih baik urus-urusanmu sendiri. Senior punya keluarga dan terikat dengan domain wutan. Jika dia benar-benar menyinggung sekte pedang trate hijau, aku akan menyakitinya. Jarang sekali kamu mempertimbangkan langkah ini untuk orang luar. Aku akan pergi dulu, agar tidak mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Blue Ocean City meninggalkan wilayah keluarga Pang. Saat ini, keluarga Pang hanya memiliki beberapa lusin kematian yang tersisa. Semua pembudidaya lainnya telah pergi. Su Fang sedang berkultivasi dan menggunakan kebijaksanaannya untuk menemukan cara mendapatkan gambar ilahi jade anulus. Saya harus menepati janji saya. Saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya. Saya harus menyelamatkan keluarga Pang dari bahaya. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki hati nurani yang bersih ketika saya mengambil gambar ilahi jade anulus. Sekte pedang trate hijau pasti akan menyerang keluarga Pang ketika mereka mengetahui bahwa mata-mata mereka hilang. Begitu mereka menyerang, itu akan menjadi kehancuran. Kemudian, sejumlah besar murid akan mencari gambar ilahi jade anulus di reruntuhan. Dan rawa sunyi besar. Ketika saatnya tiba, kedua tetua itu pasti memiliki gambar ilahi jade anulus. Selama aku membiarkan Guksi mencari tahu siapa yang memiliki gambar ilahi jade anulus, aku pasti bisa menyerang mereka. Serangan diam-diam? Serangan diam-diam yang tak terduga adalah satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan harta karun dari para tetua. Para tetua semuanya berada di alam bencana. Beberapa wakil tetua hanya berada di puncak alam bencana. Alam bencana lebih dari enam yuan. Mereka juga sangat kuat. Jika aku menggunakan Guksi untuk menyerang secara diam-diam, bahkan pagoda enam jalan suan huang tidak akan mampu membunuh tetua itu dalam satu gerakan. Tetua dari sekte pedang trate hijau berbeda dari tetua tingkat kedua dan pertama. Kebanyakan dari mereka ada di alam bencana. Jadi jika saya ingin menyerang mereka secara diam-diam, meskipun saya tidak dapat membunuh mereka, saya harus melukai mereka dengan parah. Ada jalan? Pasti ada jalan. Mengerti. Pada saat ini, dia mengambil banyak energi yin dan menggabungkannya dengan racun iblis, membentuk racun iblis absolut yin yang menakutkan. Menatap racun iblis itu, Su Fang sepertinya punya cara untuk mengatasinya. Sekitar sepuluh hari. Tuan, kita akan mencapai rawa besar yang sunyi. Kita mungkin akan berhenti sejenak untuk bertemu dengan mata-mata dan mendiskusikan cara menangani keluarga Pang. Jimat Rune mendapat reaksi Guksi Zen. Aku akan segera melakukan perjalanan ke Grid Desolate Swamp. Cari kesempatan untuk keluar dan menemuiku. Jawab Su Fang, meninggalkan sosok yang dibentuk oleh energi kehidupannya dan terus berkultivasi dalam formasi. Dia tidak ingin para pejuang kematian itu berpikir bahwa dia telah menyelinap pergi lebih dulu. Dia terus-menerus menghancurkan Jimat Teleportasi. Melewati sejumlah besar hutan basah dan pegunungan, kelembapan tebal di udara secara bertahap menjadi lebih terkonsentrasi. Pedang Ki. Waktu setengah dupa. Dia memasuki kedalaman rawa. Merasakan Pedang Ki khusus dari Sekte Pedang Tratai Hijau, Su Fang menggunakan asal mula alam hutan dan menggabungkannya dengan kemampuan kesempurnaan agung. Dia bisa merasakan semua aura di kedalaman. Dan aura Sekte Pedang Tratai Hijau juga istimewa. Sekte Pedang Tratai Hijau mempunyai hubungan mendalam dengan anak bintang tujuh. Ketika saatnya tiba, anak bintang tujuh pasti akan kembali. Sekte Pedang Tratai Hijau adalah musuh terkuatku. Cepat atau lambat, mereka akan melepaskan semua kepura-puran ramah. Di masa depan, ketika mereka mengetahui bahwa gambar ilahi jade anulus ada pada saya, mereka akan mengetahui siapa yang menyerang mereka hari ini. Tetapi pada saat itu, aku akan menjadi sangat kuat. Anak bintang tujuh tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Setelah merasakannya beberapa saat, dia mengaktifkan jimat rune untuk terhubung dengan Guxi Zen. Saya memiliki roh kunang-kunang kuno. Bahkan jika saya tidak menggunakan kemampuan kesempurnaan hebat, saya masih dapat menemukan seseorang dalam waktu singkat. Setelah melewati hutan, dia merasakan banyak Big Goblin yang berhibernasi. Di bawahnya ada rawa. Sebagian airnya berlumpur dan tidak berdasar. Ada yang memiliki potongan rumput mengambang, dan ada pula ikan yang berenang-renang. Setelah menyembunyikan auranya beberapa saat, aura familiar melayang. Guxi Zen. Bagaimana? Para ahli dari Sekte Pedang Teratai Hijau tidak menyadari kamu keluar, kan? Su Fang muncul dan bertanya dengan hati-hati. Guxi Zen dengan hormat menjawab, Tuan, jangan khawatir. Saya datang ke rawa terdekat sebagai patroli. Mereka tidak akan mencurigai saya. Orang-orang dari Sekte Pedang Teratai Hijau telah tiba. Mereka telah tiba. Pertama-tama mereka menggunakan pintu mendalam dan kemudian terbang ke rawa sunyi besar. Mereka saat ini mengadakan pertemuan penting di hutan 5 km jauhnya untuk membahas bagaimana menangani keluarga Pang. Mereka juga memanggil mata-mata yang bersembunyi di dalamnya grid desolate swamp dan memastikan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan mata-mata keluarga Pang. Mereka semua dibunuh olehku untuk membuat keluarga Pang mempercayai perkataanku. Oh, Tuan membunuh mereka semua. Jangan membicarakan hal ini. Tetua mana yang memiliki gambar ilahi jadeanulus. Kali ini, Penatua King Yang dan Penatua King Feng datang. Mereka juga sangat kuat di antara para tetua. Mengenai siapa orang itu, saya harus menyelidiki lebih lanjut. Mulai saat ini dan seterusnya, saya akan memasuki tubuh Anda dan mengikuti Anda untuk mencari tahu tetua mana yang memiliki gambar ilahi jadeanulus. Setelah itu, kami akan memikirkan cara untuk menyerang tetua itu secara diam-diam. Menyerang secara diam-diam Penatua King Yang dan Penatua King Feng. Rahang Gu Sizen hampir terjatuh. Su Fang berkata dengan nada menghina, jika kita tidak menyerang yang lebih tua secara diam-diam, bagaimana kita bisa mendapatkan gambar ilahi jadeanulus? Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan segalanya. Selain itu, saya memiliki kepercayaan diri untuk membunuh yang lebih tua. Gambar ilahi jadeanulus dan membunuh yang lebih tua, kami akan segera meninggalkan domain wutan dan melarikan diri ke domain primordial abadi di perahu surgawi. Akan jauh lebih nyaman dengan perahu surgawi. Baiklah, saya akan melepaskan inti emas saya. Setelah yang terakhir membentuk segal, cahaya kemasan keluar dari perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, Su Fang memasuki cahaya dan memasuki dantian Gu Sizen. Dia menggunakan segal disintegrasi iblis surgawi dan memisahkan jiwa yang baru lahir ke dalam celah ilahi Gu Sizen. Gu Sizen berpatroli selama setengah hari sebelum ahli lainnya mengambil alih. Setelah kembali ke kam utama, Su Fang, yang melayang di celah dewa Gu Sizen, segera melihat sejumlah besar ahli kesengsaraan. Mereka semua adalah eksistensi antara alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan ke-10. Sekitar 100 orang. Memang tidak banyak, tetapi masing-masing dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat 10. Ini adalah kekuatan dari faksi kelas 2. Gu Sizen kembali dan menyapa banyak murid dengan hangat. Dia kemudian memberikan beberapa manfaat kepada murid yang bertanggung jawab atas formasi pusat sehingga dia bisa beristirahat di sekitar formasi. Sedangkan untuk formasi pusat, itu adalah area terlarang bagi kedua tetua dan beberapa murid kesusahan yang sangat kuat untuk mendiskusikan hal-hal penting. Kemampuan kesempurnaan yang luar biasa. Bukaan ilahi Gu Sizen mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dengan kerjasama Gu Sizen, mereka dapat mendengar lebih banyak gerakan. Gu Sizen juga sedang mencari kesempatan untuk menghubungi murid para tetua dan menanyakan tentang gambar ilahi Jadeanulus. Namun, murid-murid itu sangat waspada dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membiarkan Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk mendengarkan gerakan dalam formasi. Setelah dua jam, kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa melewati formasi. Jika bukan karena tubuh fisik Gu Sizen, kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa akan mampu mendengar segala sesuatu di dalamnya. Seorang lelaki tua yang bermartabat sedang mengamuk guntur dari dalam. Mata-mataku di keluarga Pang telah kehilangan kontak dengannya. Sepertinya itulah keluarga Pang. Kamu tidak melakukan tugasmu dengan benar dan membiarkan mereka mengetahui rencanamu. Saya juga tidak menyangka keluarga Pang kelas 3 memiliki metode seperti itu untuk menemukan mata-mata kita. Jika mereka memikirkannya, mereka akan mengirimkan ahli yang lebih kuat lagi. Seorang murid yang gemetar ketakutan. Saudara magang senior. Suara muda namun bermartabat terdengar. Karena ini sudah terjadi, berarti keluarga Pang mengetahui tujuan kita belum lama ini. Hanya ada dua kemungkinan dalam keluarga Pang saat ini. Membuat persiapan. Entah mereka akan mempersembahkan gambar ilahi jadeanulus kepada kita, atau mereka akan bertarung sampai mati. Mereka tidak memiliki kemampuan bertarung sampai mati. Sudah terlambat bagi mereka untuk mempersembahkan harta mereka. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka tidak mempersembahkan harta mereka dan bahkan menyelundupkannya keluar dari sekte. Itulah yang akan dilakukan pengkhianat. Kita tidak perlu begitu. Sopan kepada pengkhianat. Sampaikan perintahku. Kita akan berangkat dalam dua jam. Kita perlu menggunakan jimat teleportasi untuk mencapai wilayah keluarga Pang dalam waktu setengah jam. Orang tua itu segera memberi perintah. 517. Dua orang tua. Ketika Sufang mendengar keributan itu, mudah baginya untuk membedakan kemarahan kedua tetua. Setelah berbicara dengan Gu Shizhen, dia mengetahui bahwa yang lebih tua adalah Penatua King Yang Dan yang lebih muda adalah Penatua King Feng. Meskipun mereka masih muda, Penatua King Feng telah berkultivasi selama 10.000 tahun dan merupakan peninggalan kuno. Kekuatannya hampir sama dengan Yuan Tianzong dari Sekte Penyegel Surgawi, atau bahkan mungkin lebih kuat. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia masih tidak tahu tetua mana yang memiliki gambar ilahi Jade Anulus. Segera, para murid tingkat tinggi meninggalkan formasi. Selama proses ini, Sufang diam-diam menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya. Saat semua murid hendak meninggalkan hutan giyok merah, kedua tetua itu akhirnya berbicara. Keluarga Pang mungkin akan pergi, atau mereka mungkin akan bertempur sampai mati. Mereka hanya berjuang di ranjang kematian mereka. Bahkan jika mereka mengambil inisiatif untuk mempersembahkan harta mereka, mereka hanya akan mendapatkan satu hasil, yaitu tetap pemusnahan. Kita tidak bisa membiarkan dunia tahu bahwa Sekte Pedang Teratai Hijau adalah orang yang memusnahkan Sekte Roh. Begitu berita ini menyebar, semua orang akan tahu bahwa Sekte Pedang Teratai Hijau tidak lebih lemah dari Sekte Dao Wan. Doi Chi, Sekte Pedang Teratai Hijau sama kuatnya dengan Doi Chi. Tidak apa-apa jika dia tidak mendengarkan. Setelah mendengar ini, Sufang terkejut. Di matanya, Sekte Pedang Teratai Hijau setidaknya sedikit lebih kuat daripada Sekte Penyegel Surgawi dan Sekte Awan Biru. Tapi setelah mendengar ini, dia benar-benar mengerti betapa kuatnya Sekte Pedang Teratai Hijau. Itu sekuat Doi Chi. Doi Chi, siapa yang tidak tahu bahwa mereka adalah pemimpin Dao yang benar? Mungkinkah Sekte Pedang Teratai Hijau mempunyai landasan seperti itu karena perlindungan dari anak bintang tujuh yang abadi? Atau apakah mereka mempunyai rahasia lain? Sekte Pedang Teratai Hijau tidaklah sederhana. Tetua itu benar. Sang Roh Sekte juga sangat kuat, tetapi dihancurkan oleh Sekte Pedang Teratai Hijau. Untuk lebih jelasnya, bukan karena Sekte Roh tidak kuat, tetapi fondasi Sekte Pedang Teratai Hijau terlalu menakutkan. Dia menghela nafas lega, merupakan hal yang baik untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Namun, kali ini, mereka telah menyinggung Sekte Pedang Teratai Hijau. Begitu anak bintang tujuh kembali, atau jika mereka menggunakan suatu metode untuk menemukan gambar ilahi jadi anulus, mereka akan tahu bahwa Su Fanglah yang melakukannya. Musuh akan selalu menjadi musuh. Ini juga menyebabkan Su Fang berusaha sekuat tenaga kali ini. Jika mereka mau melakukannya, mereka akan melakukannya sampai akhir. Bagaimanapun, dia sudah menyinggung anak bintang tujuh. Bahkan jika dia tidak mengambil gambar ilahi jadi anulus, anak bintang tujuh akan kembali menemukannya dan mengambil kembali semuanya, termasuk tubuh sejati teratai hitam. Jika dia membunuhnya, dia akan menjadi tubuh sejati teratai hitam. Kali ini, kami membawa gambar ilahi jadi anulus. Selama kami dekat dengan gambar ilahi jadi anulus kedua, kami seharusnya bisa merasakan lokasi gambar ilahi jadi anulus milik keluarga Pang. Tetua muda King Feng berkata dengan tenang. Su Fang mendengar setiap kata-katanya. Tetua King Yang memuji dengan dingin, keluarga kecil Pang sudah panik. Mereka tahu kita sudah sampai, tapi mereka masih berani melarikan diri. Mereka pasti berpikir kita akan melepaskan mereka jika mereka memberi kita harta mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Iya. Kedua tetua itu memiliki pendapat yang sama. Ketika Guru Bintang Tujuh kembali dari Sekte Pedang Teratai Hijau, jika saya tidak berada di puncak alam kesengsaraan, atau jika basis kultivasi saya berada di alam kesengsaraan, bagaimana saya harus menghadapinya? Bahkan keluarga penyegel abadi tidak akan mampu menghentikan Master Bintang Tujuh. Mungkin dia dan Sekte Pedang Teratai Hijau akan menghancurkan rumah penyegel abadi karena aku. Dia menghela nafas dalam hati dan berhenti merasakan. Pada saat ini, formasi tersebut menghilang. Semua orang menghancurkan jimat teleportasi mereka dan terbang menuju hutan Giyok Merah. Suara Sufang datang dari celah ilahinya, sebaiknya kau memikirkan cara untuk tetap dekat dengan kedua tetua itu. Jangan terlalu jauh dari mereka. Gu Shizen menurut. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, semua orang menggunakan jimat teleportasi mereka dan memasuki hutan Giyok Merah. Di bawah bimbingan para pengintai, mereka sampai di wilayah keluarga Pang. Gu Shizen mengambil beberapa sumber daya untuk mengjilat seorang ahli dari pihak yang lebih tua. Dia mengatakan bahwa dia terlalu lemah dan harus tetap berada di pinggiran. Murid itu setuju setelah menerima manfaatnya. Kedua tetua meninggalkan puluhan orang di pinggiran untuk menangani keluarga Pang. Beberapa murid inti alam kesengsaraan sudah cukup. Setelah beberapa saat, mereka sepertinya menemukan sesuatu. Kedua tetua memimpin puluhan ahli di pinggiran dan melewati hutan. Mereka melihat pegunungan keluarga Pang dan formasinya. Tetua, sepertinya tidak banyak orang di dalam. Mereka seharusnya meninggalkan tempat ini, tetapi masih ada beberapa penggarap. Wilayah keluarga Pang dikelilingi oleh lebih dari 100 ahli. Beberapa ahli muncul dan melapor kepada Penatua King Yang dan Penatua King Feng. Segel disintegrasi iblis surgawi, bentuk. Su Fang diam-diam menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Penghalang di pegunungan. Pada saat ini, banyak ahli dari sekte pedang teratai hijau telah membentuk pengepungan. Tampaknya para penggarap di dalam formasi tidak bergerak sama sekali. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari formasi dan melayang di atasnya. Ternyata Su Fang lah yang telah mengubah penampilannya dan menggunakan kemampuan ilahi untuk memadatkan sosok yang hidup. Itu bukan tubuh asli. Semuanya, terus kelilingi itu. Kedua tetua itu melihatnya sekilas. Su Fang menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Sosok di kejauhan itu tertawa. Semua orang dari sekte pedang teratai hijau tidak perlu melalui banyak masalah. Aku mendapatkan gambar ilahi jadeanulus dari keluarga Pang terlebih dahulu. Aku membunuh kalian semua. Suara ini seperti guntur, bergemuruh dan bergema di sebagian besar hutan. Seorang ahli dari sekte pedang teratai hijau dengan dingin menjawab di bawah instruksi seorang tetua, Sembrono. Serahkan harta karun itu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah dan ambillah. Sosok Su Fang segera memasuki formasi. Sesepuh. Seorang murid membungku kepada kedua tetua itu. Hanya penatua King Feng Parubaya yang menjabat tangannya. Jika kamu ingin mati, maka persiapkan formasi pedang dan serang pegunungan itu. Hancurkan formasi, semua pembudidaya, dan pegunungan itu hingga rata dengan tanah. Bentuk formasi. Ratusan murid yang mengelilingi pegunungan semuanya membentuk segel. Keluarga Pang telah berada di hutan Giok Merah selama bertahun-tahun. Mereka pasti memiliki harta karun. Dari mana datangnya orang itu? Beraninya dia merebut makanan dari mulut harimau. Banyak murid yang mencibir. Berdengung. Di atas pegunungan, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun. Seperti Rune, mereka terjalin di langit. Lebih dari seratus aura pedang perlahan terbentuk. Aura yang sangat menakutkan. Kekuatan formasi pedang ini bahkan lebih menakutkan daripada aura tetua itu. Formasi pedang yang dibentuk oleh lebih dari seratus murid alam bencana tingkat tinggi membuat hati Sufang bergetar. Untungnya, tubuh aslinya tidak ada di sana. Jika tidak, dia harus bersembunyi di ruang artefaknya untuk menghindari bencana ini. Wuss. Segera, formasi selesai. Itu adalah formasi pedang besar berbentuk teratai yang sepertinya baru saja mekar. Formasi pedang teratai langsung berputar dan jatuh menuju formasi di tengah pegunungan. Pada saat ini, para murid alam bencana yang mengelilingi pegunungan semuanya terbang mundur. Berdengung. Formasi pedang jatuh pada formasi. Formasi itu langsung hancur. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Begitu saja, formasi pedang tenggelam ke kota tempat tinggal keluarga pang. Wuss. Siapa, siapa, siapa. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di kedalaman gua. Suara memekatkan telinga. Setelah ini, sambaran pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam pegunungan dan melintas dari luar. Seluruh pegunungan dan lusinan puncak gunung disinai oleh pedang ki dan kilat. Mereka terpotong oleh aura pedang dari formasi. Aura pedang ada di mana-mana. Ledakan. Kamu, kamu, kamu. Pegunungan dan puncak yang tak terhitung jumlahnya langsung kehilangan dukungannya dan mulai runtuh. Puncaknya seperti banyak pot, satu demi satu pecah menjadi debu. Berikutnya adalah pegunungan di bawah. Seluruh pegunungan runtuh dan runtuh, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya merobek pegunungan, tetapi tidak banyak batu besar yang tertinggal. Kebanyakan dari mereka telah menjadi debu oleh pedang ki. Sayang sekali para pejuang kematian itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka dikuburkan di sini. Kematian mereka memungkinkan keluarga pang untuk bertahan hidup. Sekarang, bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan. Saya pikir sekte pedang teratai hijau tidak dapat menentukan apakah keluarga pang dibunuh oleh saya atau mereka pergi sebelumnya. Penghancuran Su Fang merasa seperti sedang menyaksikan kehancuran keluarga dinasti Su. Keluarga pang telah membangun rumah mereka di pegunungan dengan susah payah, namun dalam waktu kurang dari setengah dupa, semuanya rata dengan tanah. Selain reruntuhan, yang ada hanya reruntuhan. Sekte pedang teratai hijau terlalu kuat. Tanpa kekuatan tertinggi, bagaimana kita bisa melawan sekte pedang teratai hijau? Dia sangat terkejut. Bahkan Gu Sizen pun terkejut. Dia mungkin belum pernah melihat sekte pedang teratai hijau dengan begitu kejam menghancurkan sebuah keluarga berkali-kali. Beri perintah untuk berpisah. Beberapa orang mencari di sekitar untuk melihat apakah mereka dapat menemukan yang selamat. Sisanya mencari harta karun di reruntuhan. Para murid di perimeter luar semuanya terbang ke reruntuhan. Sebagian dari mereka pergi mencari di sekeliling luar. Adik seperguruan, kau dan aku bisa menggunakan gambar ilahi jadeanulus untuk merasakan reruntuhannya. Masih banyak aura pedang yang belum hilang. Mungkin mempengaruhi indera kita. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar lagi. Bagaimanapun, semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada satupun yang selamat. Semua yang ada di sini adalah milik sekte pedang teratai hijau. Kedua tetua awalnya ingin melepaskan akal sehat mereka, tetapi di bawah perlindungan banyak murid, mereka terus menunggu. Mereka menunggu beberapa jam. Ketika semua debu hilang, murid yang tak terhitung jumlahnya berjalan melalui reruntuhan pegunungan, merasakan dan berjalan. Penatua King Yang dan Penatua King Feng memimpin murid-murid yang tersisa dan perlahan-lahan terbang menuju reruntuhan. Gambar ilahi jadeanulus akan segera ditemukan, kan? Sayangnya, pada jarak sedekat itu, saya tidak dapat menggunakan gambar ilahi jadeanulus untuk merasakan kedua sesepuh. Saat saya merasakannya, gambar ilahi jadeanulus mereka secara alami akan merasakan keberadaanku. Awalnya, menemukan lokasi gambar ilahi terakhir jadeanulus sangatlah sederhana. Dia sudah memiliki dua gambar ilahi jadeanulus. Selama dia melepaskan akal sehatnya, dia akan bisa merasakannya. Kedua sesepuh tiba di atas reruntuhan. Masing-masing dari mereka mengeluarkan bola suan guang dan menggabungkannya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya. Aura cahayanya meresap ke dalam tanah. Murid lain tidak dapat merasakannya, tetapi Su Fang memiliki inti alam hutan. Meskipun dia berada di dalam tubuh Gu Si Zen, dia bisa merasakan kekuatan penginderaan mengerikan yang datang dari cahaya. Setelah beberapa saat, Penatuaking yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Adik magang, itu tidak benar. Kenapa tidak ada aura? Menurut akal sehat, kita seharusnya bisa merasakan gambar ilahi kedua jadeanulus dengan mudah. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Kakak magang senior, mungkin gambar ilahi jadeanulus tersembunyi di ruang harta karun ajaib. Sangat sulit bagi kami untuk merasakannya. Saat ini, kami hanya dapat membersihkan semua harta karun di dunia ini. Reruntuhan dan gunakan formasi untuk merasakannya. Hanya dengan begitu kita dapat menentukan apakah gambar ilahi jadeanulus ada di sini atau apakah keluarga Pang sudah memindahkannya, kata Penatuaking Feng. Tetuaking yang tiba-tiba berbisik, adik seperguruan, bagaimana kalau aku memberikan gambar ilahi jadeanulus padamu sekarang? Kau punya lebih banyak inti alam hutan daripada aku. Kau punya peluang lebih tinggi untuk merasakannya. Aku tidak berani menyetujui hal itu. Ketika kita meninggalkan Sekte, Tetua Agung meletakkan gambar ilahi jadeanulus di tangan Saudara Magang Senior. Aku tidak bisa melanggar peraturan. Saudara Magang Junior, pergilah melihat-lihat dulu. Jika Anda dapat memastikan bahwa keluarga Pang telah memindahkan harta karun itu, kita tidak perlu mencari secara membabi buta di sini, kata Penatua King Feng. 518. Saya akhirnya tahu. Gambar ilahi jadeanulus ada bersama Penatua King Yang. Sufang menggunakan kemampuan alam sempurnanya dan Gu Shizhen hanya berjarak beberapa meter dari kedua tetua. Namun, Sufang masih bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas dengan kemampuan alam sempurna miliknya. Gambar ilahi jadeanulus bersamanya. Sufang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, seharusnya mudah baginya untuk memikirkan hal ini. Dari kedua tetua, entah itu kekuatan atau status, tetua King Yang jelas luar biasa. Oleh karena itu, harta karun seperti gambar ilahi jadeanulus secara alami akan bersamanya. Tapi dari sudut pandang lain, masalah sebesar ini tidak dapat diselesaikan dengan analisis dan imajinasi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan divine image jadeanulus. Dia harus berhati-hati dan menentukan lokasi gambar ilahi jadeanulus selangkah demi selangkah. Gu Shizhen, giliranmu sekarang. Tunggu kesempatan dan lakukan apa yang aku katakan. Ya Tuan. Sufang diam-diam memberi perintah pada Gu Shizhen. Penatua King Feng memimpin banyak ahli dan meninggalkan reruntuhan. Penatua King yang tertinggal untuk menjaga reruntuhan. Sambil menunggu, Penatua King yang tampak sangat cemas. Dia meminta lebih banyak murid untuk bergabung mencari harta karun itu. Oleh karena itu, Gu Shizhen juga pergi ke reruntuhan. Di mana harta karunnya? Gu Shizhen tahu lebih baik dari siapapun. Dia tetap tenang dan mencari reruntuhan sendirian. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terbang dengan tergesa-gesa dan menyakitkan ke udara. Penatua King yang melihat Gu Shizhen terbang dari jauh. Apa yang terjadi denganmu? El Penatua. Gu Shizhen dengan susah payah mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Tangannya terkorosi oleh racun iblis. Dia memegang botol harta karun di tangan kirinya. Itu adalah botol Giyok Raksasa. Artefak Dharma Tingkat Kerajaan. Cedera. Penatua King yang melihat lukanya terlebih dahulu, tetapi perhatiannya tertuju pada botol Giyok Raksasa. Botol Giyok Raksasa adalah artefak Dharma Tingkat Kerajaan. Artefak Dharma Tingkat Kerajaan. Ini adalah artefak Dharma yang tiada tarannya dari dunia kecil. Itu adalah harta karun yang hanya bisa digunakan oleh para ahli yang tiada tarannya. Itu bahkan lebih berguna daripada artefak Dao. Saya tiba-tiba menemukan sesuatu di reruntuhan. Saya menggunakan tangan saya untuk menjelajahi reruntuhan dan akhirnya terinfeksi oleh racun iblis. Penatua, tolong selamatkan saya. Gu Shizhen tidak lagi peduli dengan harta karun itu. Dia menyerahkan botol Giyok Raksasa kepada Penatua King yang dan membungkuk dengan menyedihkan, memohon bantuan. Racun iblis ini tidak sederhana. Ini sangat rumit. Pertama-tama aku akan menyegel racun di tubuhmu dan mencegahnya memasuki bagian dalam tubuhmu. Lalu, aku akan melautkannya saat kita kembali ke sekte. Setelah itu, Penatua King yang menyerang Suan Guang. Aura menakutkan mengalir ke tubuh Gu Shizhen, membuatnya tidak bisa menahan diri. Tetapi, berderit-berderit. Beberapa racun iblis tidak dapat ditekan dan malah menyerang Penatua King yang. Yang terakhir menghabiskan sejumlah kekuatan untuk menekan racun iblis, dan kemudian membiarkan Gu Shizhen beristirahat di sampingnya. Ini adalah botol harta karun. Penatua King yang juga sangat ingin tahu tentang harta dharma. Dia mengukur botol Giyok Raksasa dan melihat racun iblis merembes keluar darinya. Dia sangat senang. Harta karun dao yang bagus. Dengan racun iblis seperti itu, jika aku bisa mengendalikannya, bukankah itu akan menjadi kekuatan yang kuat dan tak terkalahkan. Dia menggosok fas Giyok Raksasa beberapa saat sebelum menyimpannya di telapak tangannya. Hutan yang jauh. Itu berada di pinggiran reruntuhan. Sebuah suara menyakitkan memasuki pikiran Penatua King yang. Elder, saya masih merasa bahwa racun itu merusak segel dan memasuki meridian jantung saya. Elder, silakan datang ke hutan dan bantu saya membentuk segel lagi untuk menekan racun iblis. Elder, mohon pertimbangkan bahwa saya telah mendapatkan aharta dharma tingkat kerajaan dan mempersembahkannya padamu. Tolong bantu aku. N. Penatua King yang merespons. Dia melepaskan pikiran di depannya, dan beberapa murid terbang mendekat. Lanjutkan mencari reruntuhan. Jangan lewatkan satu tempat pun. Aku akan memeriksa sekeliling. Jika ada sesuatu, segera beritahu aku. Ia, Penatua. Beberapa murid kembali ke reruntuhan. Suara mendesing. Penatua King yang melintas di langit dan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kecepatannya terlalu cepat. Itu hampir sama dengan jimat gerakan instan. Sesampainya di hutan. Penatua King yang tergeletak di tanah, berjuang dalam kesakitan. Tubuh Gusizen terkorosi oleh racun iblis. Tuan, dia ada di sini. Gusizen tampak kesakitan, tetapi dia juga merasa tidak enak. Namun, dia ingin membantu Sufang mendapatkan gambar ilahi Jade Anulus. Dia berusaha sekuat tenaga. Melihat Penatua King yang terbang, yang Naschen milik Gusizen memanggil yang Naschen Sol milik Sufang. Yang Naschen Sol milik Sufang tersenyum tipis. Ketika orang ini tiba, saya akan mengaktifkan botol Giyok Raksasa yang tersegel di tubuhnya. Dia akan mengira itu adalah harta karun tanpa pemilik. Sayangnya, saya hanya membiarkan botol Giyok Raksasa bekerja sama dan menekan auranya. Saya juga sengaja membiarkan racun iblis mengalir. Untuk menyembunyikan ini, ini untuk sementara akan mencegah kesadarannya memasuki botol Giyok Raksasa. Yang Naschen Sol milik Gusizen memukul bibirnya. Eksistensi yang dekat dengan artefak Dao langsung menyerang tubuh. Saya pikir Penatua King yang sudah cukup menderita. Aku masih punya trik untuk melindunginya. Tunggu saja pertunjukannya. Kedua Yang Naschen Sol menunggu di lubang ilahi mereka. Suara mendesing. Penatua King yang tiba di depan Gusizen. Tetua, selamatkan, selamatkan murid ini. Gusizen, yang sedang berjuang seperti serangga mati, berlutut di depan Penatua King yang. Penatua King yang memadatkan suan guangnya dan bertanya, apakah murid-murid lain tahu tentang kamu menemukan botol itu? Tidak, tidak. Ketika murid ini terinfeksi racun iblis, saya hanya menyembunyikan botol itu di jubah saya. Saya ingin memberikan kontribusi sendiri, jadi saya datang menemui Anda. Itu bagus. Bang. Penatua King yang menamparkan dada Gusizen dan suan guang menuangkan ke dalam tubuhnya. Tetapi, Gusizen berteriak kesakitan. Tetua, mengapa segel pada racun iblis itu menghilang? Penatua King yang tersenyum sinis. Karena ketika aku memasang segel padamu, aku tidak menggunakan kekuatan penuku untuk menyegel racun iblis itu. Aku sengaja membiarkan racun iblis itu menembus segel itu setelah jangka waktu tertentu. Kemudian racun iblis itu akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Tetua, apa maksudmu? Gusizen kaget dan melompat ketakutan. Yang Naschen Sol dicela ilahi dan Yang Naschen Sol milik Su Fang bergetar pada saat yang bersamaan. Tuan, ada apa dengan Penatua King yang? Ini sangat sederhana, sangat tidak terduga. Dia pasti menyukai botol Giyok Raksasa. Itu adalah artefak ajaib, dan hampir sempurna. Bagaimana dia bisa memberikan harta yang begitu bagus kepada Sekte Pedang Teratai Hijau secara cuma-cuma? Dia ingin membungkamu. Apakah begitu? Mendengar analisis Su Fang, hati Gusizen mencelos. Dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Pedang Teratai Hijau. Apa yang saya maksud? Tetua King yang berkata dengan serius. Botol itu adalah artefak encantet tingkat raja yang diisi dengan gas beracun. Artefak encantet semacam ini sangat langka. Jika keturunan atau keluarga saya memiliki artefak encantet ini, seberapa kuatkah keluarga saya? Elder, mungkinkah sejak awal, kamu ingin membungkamku dan mengambil botol itu untuk dirimu sendiri? Ya, kamu baru menyadarinya, tapi sudah terlambat. Sejak pertama kali aku melihat botolnya, aku sudah mempunyai rencana seperti itu. Itu sebabnya aku memasang segel di tubuhmu. Saat aku memenjarakan racun iblis itu, aku sengaja tidak melakukannya. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku untuk menyegelnya. Lalu, aku membiarkanmu pergi ke kedalaman hutan untuk menyembuhkan lukamu. Begitu racun iblis itu meledak, kamu akan meminta bantuanku. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk membungkamu dan membungkamu. Kalau begitu, tidak akan ada yang tahu tentang botol itu. Kamu, kamu seorang penatua. Siapakah para tetua itu? Jika aku tidak menjaga diriku sendiri, langit dan bumi akan menghancurkanku. Lalu bagaimana jika aku bekerja seperti kuda untuk sekte pedang teratai hijau? Aku masih belum mengetahui rahasia dari sekte pedang teratai hijau. Sekte pedang teratai hijau. Saya telah berkontribusi banyak, tetapi posisi tetua pertama bukan milik saya. Saya harus membuat rencana sendiri. Setelah mengatakan itu, lima jari penatua King Yang, yang berada di dada Gu Shizen, tiba-tiba mengeluarkan suara pecah. Dia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan. Menguasai. Gu Shizen merasakan hidup dan mati. Kekuatan ilahi dan niat membunuh penatua King Yang telah memasuki sum-sum tulang Gu Shizen. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Su Fang. Faktanya, yang terakhir sudah mulai mengaktifkan segelnya. Dalam sekejap, segel itu meledak dari tangan Su Fang. Kamu bisa memejamkan mata selamanya. Persetan dengan rahasia ini. Pada saat yang sama. Penampilan Elder King Yang yang galak membuatnya tidak terlihat seperti seorang elder sama sekali, namun seseorang dari jalan iblis, seorang kultifator menakutkan yang telah berubah menjadi iblis. Hatinya bahkan lebih kejam daripada hati iblis. Ledakan. Tiba-tiba. Saat dia menggunakan kekuatannya, segel yang menyegel botol Giyok Raksasa di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ki asli lima racun yang menakutkan langsung menghancurkan formasi tersebut. Kekuatan suci artefak surgawi tingkat raja dan ki asli lima racun meledak di dalam tubuhnya. Ini. Engah. Penatua King Yang terguncang beberapa meter jauhnya. Tubuhnya berubah menjadi merah darah, dan gas beracun menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Tubuhnya masih gemetar. Dia kaget dan gelisah. Dia membuat segel dan menuangkan kekuatan besar ke dalam tubuhnya untuk menekan botol Giyok Raksasa. Dengan gemetarnya, Penatua King Yang menjadi semakin malu. Dia bahkan berkeringat darah. Apa yang terjadi? Jadi botol itu ada pemiliknya. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai orang yang lebih tua. Racun Iblis Gu Sizen menghilang dan dia tiba-tiba melayang. Jadi kamulah yang ingin melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Mengapa dengan basis kultifasimu yang lemah dan senjata sihir tingkat kerajaanmu, kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuhku dalam waktu sesingkat itu. Sebaliknya, aku bisa menggunakan kekuatan tertinggiku untuk membunuhmu. Begitu aku membunuhmu, botol itu benar-benar akan menjadi barang tanpa pemilik. Kekuatan ilahi jiwa yang dapat membunuh roh yang baru lahir. Tubuhnya diserang oleh botol Gio Kraksasa. Penatua King Yang berpikir bahwa Gu Sizen ingin menyerangnya secara diam-diam. Jika dia membunuh Gu Sizen, botol itu akan menjadi barang tanpa pemilik. Karena itu, di bawah serangan vas Gio Kraksasa, tidak nyaman baginya untuk menggunakan energi misteriusnya. Namun, lubang ketuhanannya meledak dengan kekuatan bayi Yang, yang sekuat runtuhnya langit dan bumi. Saat ini, Gu Sizen hanya bisa berdoa agar dia tidak dibunuh. Berdengung. Ledakan. Tubuh Elder King Yang tiba-tiba terluka parah sekali lagi. Defilis Ki tiba-tiba naik dari perut bagian bawah ke kepalanya. Sama seperti cahaya yang solnya yang dapat membunuh Gu Sizen dalam sekejap, Ki Iblis melukainya dengan parah dan menyerang pikirannya. Ah! Penatua King Yang menjerit menyedihkan. Dia seperti orang mati. Di bawah tatapan ketakutannya, dia berbalik dan terbang menuju reruntuhan. Haha, menurutmu kemana kamu akan pergi? Murka Dewa Iblis. Kecepatan lari Elder King Yang sama cepatnya dengan jimat teleportasi. Gu Sizen melepaskan Suan Guang, Su Fang terbang keluar dari Suan Guang. Penatua King Yang baru saja terbang ke udara. Suara kekerasan dan kebencian terdengar di benaknya. Itu adalah Kaisar Vermillion. Pada saat ini, dia benar-benar muncul di kepala Penatua King Yang karena dia bersembunyi di lempeng darah Iblis sejati. Setelah pelat darah Iblis sejati terluka parah dan menyerang celah ilahi Penatua King Yang. Kaisar Vermillion mengeluarkan urat of the Viengat dan tanpa basa-basi menyerang dengan Cahaya Iblis. Namun, Cahaya itu hanya muncul di benak Penatua King Yang. Ci. Wajah Penatua King Yang tertusuk oleh Cahaya Iblis. Dalam sekejap, itu berpindah dari kepala ke dadanya dan dengan mudah melewati seluruh tubuhnya. Ledakan. Ledakan lain terjadi dari tubuhnya. Seorang tetua dari sekte pedang teratai hijau berubah menjadi kabut berdarah karena ledakan tersebut. Matanya melebar dan tubuhnya meledak. Pada saat yang sama terjadi ledakan, Kaisar Vermillion terbang dengan lempeng darah Iblis sejati dan botol Giyok Raksasa. 519. Dalam sekejap mata, tetua sekte pedang teratai hijau langsung terbunuh. Melihat Kaisar Vermillion memegang lempeng darah Iblis sejati dan fas Giyok Raksasa, Gu Si Zen sangat bersemangat. Baru sekarang dia berani percaya bahwa dia telah bergandengan tangan untuk membunuh seorang tetua. Gui-gui, jangan buang-buang darah bagus seperti itu. Su Fang membawa Gu Si Zen dan terbang. Sambil berpikir, lempeng darah Iblis sejati dan fas Giyok Raksasa terbang dari tangan Kaisar Vermillion ke Su Fang. Kemudian, bayangan darah terbang keluar dari lempeng darah Iblis sejati. Gui-gui menerkam kabut darah yang telah diubah oleh Penatua King Yang dan melahapnya. Kaisar Vermillion, yang telah membunuh Penatua King Yang, memiliki tatapan tajam. Kita harus pergi dalam waktu beberapa saat. Aura Penatua ini tiba-tiba menghilang, dan Penatua lainnya pasti akan muncul. Begitu mereka tiba di depan kita, kita tidak akan bisa melarikan diri. Kalau begitu mari kita masuk ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan gunakan keuntungannya untuk melarikan diri. Satu. Dua. Su Fang menghitung napasnya, menunggu Gui-gui selesai menyerap sisa darah terakhir. Saat itu, Gu Si sangat gugup. Jika ini terus berlanjut, Penatua King Feng mungkin akan datang dan membunuh mereka. Pada saat itu, mereka tidak dapat memanggil langit atau bumi. Tiga. Setelah tiga napas, Su Fang meledak dengan enam lapisan bayangan Pagoda Emas dan Perak. Dia menyapu Kaisar Vermillion, Gu Si Zen, dan Gui-gui ke tanah. Di bawah kekuatan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, mereka segera melarikan diri ke dalam tanah. Empat. Setelah empat napas, beberapa dari mereka dan harta mereka lenyap sepenuhnya. Hanya bau darah yang mengejutkan dan suara aura kuat yang menghilang yang tersisa. Lima. Membelanjakan. Di sisi lain hutan, sosok badai sepuluh zang tiba-tiba muncul. Itu dibentuk oleh yang bayi, dan memiliki kemampuan penghindaran surga yang menakutkan. Elder King Yang. Dia langsung terbentuk dari sosok manusia. Mata dinginnya langsung tertarik oleh kidarah. Sekali lagi, dia muncul di udara yang dibentuk oleh kidarah. Kakak senior. Dia memadatkan sebagian kidarah yang tersisa dan benar-benar membentuk penampilan Penatua King Yang. Itu hanya ilusi tanpa kehidupan apapun. Feng. Tubuh Penatua King Feng tiba-tiba bergetar. Sebuah jimat melayang, dan suara yang sangat serius datang dari dalam. Aura junior magang saudara King yang dalam formasi inti sekte tiba-tiba hancur. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Kami baru saja menghancurkan klan pang dan berpencar untuk mencari gambar ilahi jadeanulus. Siapa sangka setelah kami berpisah untuk sementara waktu, kakak senior King Yang. Saat ini, kami dapat memastikan bahwa dia telah pergi, atau dia sedang ditekan dalam semacam harta ajaib. Pertama, gunakan teknik penginderaan langit dan bumi, dan kami akan segera datang. Iya. Penatua King Feng melihat sekeliling dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Percikan berderak dan berderak saat cahaya menyebar. Kekuatan ilahi yang tak terbatas bisa dirasakan. Di atas kepalanya, Void Flame tampak menyala semakin terang. Hua Hua Hua. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Lima lelaki tua dengan aura menakutkan muncul di udara di belakangnya. Semuanya adalah tetua dari sekte pedang teratai hijau. Saudara-saudara magang senior, saya tidak bisa merasakan apapun. Sepertinya saudara magang senior King yang meninggal di sini, kata tetua King Feng. Salah satu tetua berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, ayo lepaskan teknik penginderaan langit dan bumi dan gabungkan dengan teknik terlarang sekte kita. Kita pasti akan menemukan sesuatu. Berdengung. Lima sinar cahaya menyatu dengan aura terbakar elder King Feng. Sesaat, seberkas cahaya menyebar ke segala arah. Rasanya seperti langit dan bumi membeku pada ke enam tetua. Tidak ada suara. Di tengah segalanya, mereka hanya ingin menemukan aura penatua King yang. Ada harta ajaib yang kuat. Ada juga aura salah satu murid sekte kita. Itu juga hilang. Ki iblis dan gas beracun. Ada juga seorang kultifator dengan inti alam hutan kita. Para tetua dengan cepat muncul. Setelah meledakkan yuan spirit mereka, mereka terus menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi. Waktu yang berharga setengah dupa telah berlalu. Salah satu tetua memperketat auranya. Saat ini, kami dapat memastikan bahwa salah satu tetua sekte kami dan murid inti bernama Gu Si Zen meninggal. Hal itu dilakukan oleh goblin besar di alam kesengsaraan dan seorang penggarap jiwa yang tubuh mereka mengandung energi beracun. Ada juga aura item magis dari Devil Dao. Dari kelihatannya, Greeter Demon dan Yang Sol Cultifator sama-sama memiliki item magis dari Devil Dao, item magis dengan gas beracun, dan item magis dengan demonic key. Dengan penemuan ini, meskipun seperti mencari jarum ditumpukan jerami, selama murid sekte pedang trate hijau kita menemukannya lagi, mereka pasti akan menemukannya. Kalau begitu aku akan segera mengirim perintah ke sekte. Semua kamar dagang di alam hutan dan para penggarap jiwa yang akan dikirim ke para penggarap goblin besar dan jiwa yang kami akan menggunakan jejak aura kami berenam ditangkap untuk membaginya menjadi beberapa bagian. Selama kita menghadapi goblin besar atau seorang kultifator, kita pasti akan menemukannya. Baiklah, suruh lebih banyak ahli datang ke grid desolate swamp dan kunci semua kultifator big goblin dan yang sol di alam kesengsaraan. Kami akan menyelidiki mereka satu per satu. Para tetua mengaktifkan jimat mereka. Seluruh sekte pedang trate hijau terguncang. Tujuan mereka adalah untuk menemukan big goblin dan kultifator yang sol. Sekte pedang trate hijau memang merupakan kekuatan tertinggi dengan cara yang menakjubkan. Ketika keenam tetua bekerja sama, mereka benar-benar merasakan tiga harta karun, botol diok raksasa, lempeng darah iblis sejati, dan murka dewa iblis. Puluhan ribu mil jauhnya. Suara mendesing. Siluet pagoda emas dan perak terbang keluar dari inti bumi. Hanya sufang yang tersisa di langit alami. Dia perlahan mengubah penampilannya dan mengaktifkan jimatnya. Setelah beberapa saat, dia menghancurkan jimat teleportasi dan terbang menjauh. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sesosok tubuh cantik terbang keluar dari hutan basah di tepi grid desolate suam. Itu adalah Lan Hai Cheng, yang sedang menunggu di sini. Kamu berhasil. Lan Hai Cheng tidak terkejut melihat wajah asing terbang di atasnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan prihatin. Su Fang mendarat. Ya, kali ini, ini adalah waktu dan tempat yang tepat. Bahkan aku tidak menyangka bisa mendapatkan tembok giyok gambar ilahi dengan lancar. Luar biasa. Kamu memperoleh tembok giyok gambar ilahi begitu saja. Lan Hai Cheng masih tidak percaya. Karena Su Fang berdiri di depannya, hidup dan sehat. Tidak mungkin mendapatkan harta karun tiada taraf dari Sekte Pedang Teratai Hijau tanpa cedera apapun. Kali ini, merupakan hal baik yang kami rencanakan dengan hati-hati. Itulah sebabnya kami bisa mendapatkan harta karun itu dan membunuh seorang tetua dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Tetua itu bernama King Yang. King Yang. Kakak senior juga tahu. Tentu saja saya tahu. Sekte Pedang Teratai Hijau telah mengirim muridnya ke dunia Zhuotian berkali-kali untuk berinteraksi dengan banyak kekuatan. Beberapa ratus tahun yang lalu, Penatua King Yang membawa para jenius dari Sekte Pedang Teratai Hijau ke Sekte Penyegel Abadi untuk pertukaran. Pada saat itu, saya cukup beruntung melihat Penatua King Yang. Kekuatan dan auranya pasti di atas semua tetua Sekte. Kali ini, dua tetua dari Sekte Pedang Teratai Hijau datang. Tetua lainnya bernama King Feng. Dia juga sangat kuat. Untungnya, mereka berdua berpisah. Singkatnya, kami berhasil. Kami akan segera melarikan diri dari wutan dunia. Dengan kemampuan Sekte Pedang Teratai Hijau, jika mereka menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi, mereka pasti akan menemukan sesuatu. Mereka sudah mulai mengatur ahli di mana-mana untuk menunggu kita. Baiklah, karena kita memiliki perahu surgawi dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, apa yang perlu ditakutkan? Suara mendesing. Dia menghancurkan jimat teleportasi lainnya. Keduanya langsung terbang menuju sembilan surga. Setelah sekitar sepuluh jimat teleportasi, keduanya tiba di penghalang cakrawala langit dan bumi dunia hutan. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Pedang Teratai Hijau, mereka tidak dapat mengatur orang di penghalang dunia hutan. Oleh karena itu, sebelum melewati penghalang, Su Fang memanggil perahu surgawi. Saat mereka berdua memasuki perahu surgawi, perahu surgawi perlahan melewati penghalang. Mereka aman. Perahu surgawi mengangkat layarnya dan melewati penghalang dunia hutan. Di depan mereka ada bima sakti yang luas. Su Fang dan Lan Hai Cheng berdiri di depan barisan. Melalui susunan tersebut, mereka melihat dunia hutan yang besar secara bertahap semakin menjauh. Mereka sangat santai. Kakak senior, mari kita beristirahat dengan baik di perahu surgawi. Mungkin perlu beberapa tahun untuk mencapai dunia primordial abadi dari sini. Kita memiliki sumber daya. Beberapa tahun ini, kita mungkin dapat meningkatkan kekuatan kita. Kamu harus lebih banyak istirahat. Lan Hai Cheng diam-diam memandang Su Fang dari samping. Jika dia mengatakan ini kepada murid-murid Sekte Penyegel Abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan Huang Lingyao, siapa yang akan mempercayainya? Seorang murid yang sol sebenarnya membunuh seorang tetua dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Aku akan mempelajari Divine Image Jade Anulus dulu. Setelah menyatu dengannya, he he, mari kita lihat kemampuannya. Su Fang semakin bersemangat. Dia pergi ke samping untuk membentuk susunan. Dia mengambil dua suan guang. Lan Hai Cheng pergi ke samping untuk beristirahat. Ketika dia melihat gambar ilahi Jade Anulus, dia juga diam-diam menantikannya. Berdengung. Gambar ilahi ketiga Jade Anulus segera merasakan gambar ilahi Jade Anulus milik Su Fang. Gambar ilahi pertama dan kedua Jade Anulus melepaskan kekuatan hisap yang tak terlihat. Itu menyedot gambar ilahi ketiga Jade Anulus ke ruang paling kosong di tengah. Gambar ilahi Jade Anulus. Harta Karun Dao Sekte Spiritual. Di era tertentu, hal itu telah membawa Sekte Spiritual ke puncaknya. Namun, hal ini juga menjadi saksi kemunduran Sekte Spiritual. Harta Karun Dao ini telah dibagi menjadi tiga dan tersebar di tempat berbeda. Dalam keadaan di mana Sekte Pedang Tratai Hijau hanya memiliki satu bagian, tidak ada yang tertarik dengan Harta Karun Dao ini. Sudah waktunya Harta Karun Dao ini bersinar lagi. Gambar ilahi ketiga Jade Anulus perlahan tertanam di tengah dua gambar ilahi Jade Anulus yang menyatu. Seketika, sebuah batu giyok perak bundar terbentuk. Itu menjadi seukuran telapak tangan dan sedikit lebih tebal dari alam primordial Chaos Sage. Tiga gambar ilahi Jade Anulus akhirnya menyatu. Di dalam celah dewa, Raksasa Yu Chengping sangat bersemangat. Tuan, itu memang Harta Karun Dao. Bahkan ada roh esensi di dalamnya, hehehe. Pagoda 6 Jalan Swan Huang juga merasakannya. Kualitas gambar ilahi Jade Anulus ini tidak buruk. Ini sangat kuat. Kaisar Vermilion juga merasakannya. Seperti yang diharapkan dari Harta Karun Dao. Penggabungan Harta Karun Dao membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa diselesaikan dalam beberapa hari atau bulan. Itu tergantung pada orangnya. Kebanyakan orang membutuhkan waktu lama untuk memadukan Harta Karun Dao, kata Kaisar Vermilion dengan malas. Dia tidak melakukan apapun di ruang kuning yang mendalam, jadi dia bisa menikmati sumber daya yang sangat banyak. Misalnya saja darah Raja Icebound. Dia menjalani kehidupan tanpa beban. Kenyataannya, Su Fang tidak terburu-buru. Dia tahu betapa kuatnya Harta Dao. Dia telah melakukan kontak dekat dengan Gerbang Sian Sa, Pedang Petir Langit, dan Mutiara Harta Karun Dao yang dia peroleh di masa lalu. Dia menggunakan beberapa kidara untuk menyelimuti gambar ilahi Jade Anulus, lalu melepaskan sembilan yang ki untuk perlahan menyatu dengannya. Gu Shizhen. Jiwa yang baru lahirnya kemudian tiba di ruang pagoda 6 Jalan Suanhuang. Gu Shizhen sedang berkultivasi dalam batas tertentu. Tidak jauh darinya terdapat beberapa komandan yang kuat dan Kaisar Vermilion yang bahkan lebih kuat. Gu Shizhen segera mendarat, menguasai. Su Fang duduk di depan Kaisar Vermilion. Gu Shizhen membungkuh. Anda telah berkontribusi besar kali ini. Anda telah membantu saya mendapatkan gambar ilahi Jade Anulus. Mulai sekarang, Anda akan memiliki sumber daya tak terbatas untuk dikembangkan. Saya akan mengasuh Anda dengan baik. Ini semua adalah sumber daya Penatua Kingyang. Saya akan memberikannya kepada kamu. Tidak peduli harta Dao apa yang ada di dalamnya, itu semua milikmu. Dia menyerahkan beberapa tas kosong kepada Gu Shizhen. Ini semua adalah harta yang diperoleh Kaisar Vermilion ketika dia membunuh Penatua Kingyang. Sekarang, dia telah memberikan semuanya kepada Gu Shizhen. Penatua Kingyang adalah seorang ahli kuno, dan dia juga seorang Penatua dari Sekte Pedang Terate Hijau. Berapa banyak sumber daya dan harta yang telah ia kumpulkan dalam hidupnya. Namun Gu Shizhen, seorang murid dari Sekte Pedang Terate Hijau yang tidak memiliki status dan kekuatan tinggi, telah memperolehnya. Gu Shizhen tidak bodoh. Setelah menerima tas-tas itu, dia berkata dengan suara berlinang air mata, Tuan-Tuan, bawahan ini akan setia kepada Tuan selama sisa hidup saya. Saya tidak akan tidak setia. Di masa depan, saya bahkan akan membantu Tuan menjadi dunia yang tertinggi Tuan. 520. Gu Shizhen hanyalah murid biasa dari alam bencana. Dia selalu ingin menjadi murid dari jalan mulia, seorang guru, seorang guru jalan, dan akhirnya menjadi Penatua yang tinggi dan perkasa. Begitu dia menjadi tetua, Klan Gunya akan mampu mengakar di alam hutan. Faktanya, tidak mudah baginya untuk memimpin Klan Gu hingga saat ini. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak bertemu Su Fang dan menghianati Sekte Pedang Tratai Hijau, kapan dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Setidaknya untuk saat ini, dia memiliki segalanya mulai dari berbagai sumber daya Penatua King yang dan Su Fang untuk mengasuhnya. Selama Su Fang tidak mengalami kecelakaan apapun di masa depan, dia ditakdirkan untuk menjadi ahli yang tiada taranya. Waktu akan membuktikan segalanya. Ini semua berkat kecerdikan guru. Bawahan ini tidak melakukan apapun. Gu Shizhen dengan rendah hati menerima tas kosong itu dan menceritakan seluruh proses Su Fang membunuh Penatua King yang dengan cara yang berlebihan. Ternyata ketika dia mengetahui bahwa kedua tetua secara pribadi akan datang ke hutan Giok Merah dengan gambar ilahi Jade Anulus, Su Fang memiliki serangkaian rencana. Pertama, dia diam-diam menyiapkan racun mematikan dan menggunakan raksasa Jade Fase sebagai umpan. Ini adalah artefak sihir tingkat raja. Para tetua pasti akan tergoda. Ketika dia memberikan fas Giok Raksasa kepada Gu Shizhen, dia juga menanamkan energi kehidupan khusus di tubuh Gu Shizhen untuk melawan racun iblis. Mengapa? Karena fas Giok Raksasa yang diam-diam dia berikan kepada Gu Shizhen mengandung niat membunuh yang besar. Pertama, itu berisi lempeng darah iblis sejati. Su Fang ingin waspada terhadap kemampuan hebat Penatua King yang... Oleh karena itu, ketika raksasa Jade Fase menyerangnya, dia pasti tidak akan bisa membunuhnya. Ketika dia mengaktifkan kemampuannya yang hebat, True Demon Blood Play tiba-tiba terbang dan menyerang yang Nas Chen Sol miliknya. Itu pasti akan melukai Penatua King yang dengan parah. Dan niat membunuh terakhir adalah Kaisar Vermilion yang tersembunyi di dalam lempeng darah iblis sejati. Sama seperti itu, ketika Gu Shizhen mengeluarkan fas Giok Raksasa dan memberikannya kepada Penatua King yang setelah diracuni, itu menunjukkan bahwa sebagian besar rencana Su Fang berhasil. Su Fang tidak bisa tidak mengingatnya. Banyak adegan terlintas di benaknya, dan dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Aku hanya tidak berpikir bahwa Penatua King yang ingin membunuhmu demi sebuah harta karun. Aku hanya berpikir bahwa dia akan diam-diam menerima botol Giok Raksasa, dan kemudian setelah mendapatkan harta itu, dia akan lengah terhadapmu dan mentraktirmu. Kamu baiklah, dia kemudian akan melancarkan serangan diam-diam ketika dia menyembuhkan racun iblis untukmu. Aku tidak berpikir bahwa dia ingin membunuhmu demi artefak ajaib tingkat raja. Keserakahan ini kebetulan sesuai dengan rencana dengan sempurna. Ini adalah kombinasi sempurna antara waktu, lokasi, dan orang. Serakah? Manusia bahkan lebih rakus dari kita para iblis. Kaisar Vermilion tertawa kecil. Kali ini, semuanya berkat kamu. Jika kamu tidak menggunakan urat of the Demon God, aku khawatir bahkan setelah menggunakan begitu banyak metode dan penyergapan, aku masih tidak akan bisa membunuhnya. Jika saya tidak bisa membunuhnya, Penatua King Feng yang lain akan datang kapan saja. Pada saat itu, semua upaya kita akan sia-sia. Kemarahan Raja Dewa Iblis ini lebih kuat daripada gambar ilahi jadeanulus di tanganmu. Tentu saja itu tidak sederhana. Namun, aku tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki gambar ilahi jadeanulusmu. Di dunia luar, ada beberapa artefak dao yang tidak berkualitas tinggi tetapi memiliki kemampuan mengejutkan yang tidak dimiliki artefak dao kuat lainnya. Saya mengerti. Misalnya, cincin ajaib mendalam yang saya peroleh di masa lalu. Kualitasnya tidak tinggi, tapi itu adalah harta ajaib yang dapat membantu pengembangan jiwa yang baru lahir. He he, Raja ini juga menantikanmu bergabung dengan gambar ilahi jadeanulus. Kali ini, Raja ini membantumu dengan seluruh kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki motif egois. Oh, kamu tidak memikirkan hal itu. Apa itu? Kebanyakan dari kita para iblis terlahir dengan teknik budidaya yang tidak lengkap. Anda ingin menggunakan gambar ilahi jadeanulus untuk menyempurnakan kultivasi Anda. Itulah tujuanku. Pada awalnya, sebagian besar iblis berevolusi, mengandalkan naluri mereka untuk terus mencari kelangsungan hidup. Pada akhirnya, mereka membentuk roh, dan menjadi iblis yang dapat berkultivasi dan hidup selamanya. Mutiara roh di tubuh kita adalah segalanya bagi kita. Namun, ada banyak iblis yang tidak mampu membentuk mutiara roh dan tidak mampu berubah menjadi bentuk manusia, menjadi setengah manusia, setengah iblis. Atau mungkin mereka jatuh ke jalan iblis. Pada akhirnya, itu semua karena kelemahan dalam teknik budidaya mereka. Menurut apa yang kamu katakan, gambar ilahi jadeanulus lebih penting bagi ras iblis daripada apapun. Ya, bagi ras iblis, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu karena ras iblis tidak kekurangan kekuatan. Raja ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh tetua itu. Dia pantas mendapatkannya. Setelah terluka para olehmu, membunuhnya akan jauh lebih mudah. Baiklah, di masa depan, aku akan mengizinkanmu dan semua komandan junior menggunakan gambar ilahi jadeanulus untuk berkultivasi. He he, kamu sendiri yang mengatakannya. Itu bukan masalah bagiku. Su Fang langsung menyetujuinya. Pada akhirnya, komandan senior dan komandan junior semuanya menjadi bagian dari kekuatannya. Semakin kuat mereka, semakin luar biasa kekuatan mereka. Pada akhirnya, memiliki gambar ilahi jadeanulus adalah hal yang baik bagi kedua belah pihak. Setelah Yang Naschen Sol kembali dan menyatu dengan tubuh fisiknya, dia melirik ke arah divine image jadeanulus. Itu masih menyatu dengan darahnya dan truki. Dia mengeluarkan sepotong buah abadi dan membuka banyak luka di tubuhnya. Dia juga menelan beberapa tetes darah Raja Icebound dan mulai menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk mengolahnya. Yang Naschen Sol juga membantu dalam budidayanya. Saat mengolah segel disintegrasi iblis surgawi, ia juga mengolah awan api ilusi dan kemampuan ilahi lainnya. Jiwa yang baru lahir sungguh ajaib. Tampanya, seorang kultifator tidak akan bisa melakukan banyak tugas, kecuali mereka menggunakan kemampuan ilahi lainnya. Dengan Yang Naschen Sol, seseorang dapat membagi kesadarannya. Terlebih lagi, bagi Su Fang, ini bukan hanya multitasking, tapi multitasking. Segel disintegrasi iblis surgawi sekali lagi dapat memisahkan jiwa yang baru lahir, mengubahnya menjadi jiwa yang baru lahir yang dapat mengembangkan berbagai teknik sederhana dan kemampuan ilahi. Iblis surgawi Ini adalah iblis Yue Zen, ahli iblis Dao menakutkan yang ada di dunia besar itu. Mungkin iblis surgawi pada akhirnya dapat mengubah dan memisahkan jiwa yang baru lahir yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, serangan Yang Naschen Sol akan sangat kuat. Batu sumber asal di kedalaman tubuhnya juga terus-menerus menyatu dengan pecahan roda cerah kaisar manusia di bawah kendali Su Fang. Karena batu sumber asal, sumber asal alam hutan juga terus meningkat. Sekarang, Su Fang sudah memiliki sumber asal alam zuotian, alam hutan, dan alam kaisar manusia. Di antara mereka, sumber asal alam zuotian adalah yang paling mencengangkan, 10 kali lipat dari alam hutan. Dan yang tertipis adalah alam kaisar manusia, kurang dari sepersepuluh ribu alam hutan. Jika dia telah memperoleh semua roda cerah kaisar manusia, maka dia akan memiliki banyak sumber asal. Di bawah terobosan terus-menerus, dia menikmati semua jenis sumber daya, kayu penjinak naga, roh kidarma ungu, tubuh sejati terate hitam, dan akhirnya tubuh fisik yang sempurna. Kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang Naschen Sol terutama mengembangkan Yang Naschen Sol, dan dengan segel disintegrasi iblis surgawi serta peningkatan tubuh fisiknya, kecepatan kultivasi Su Fang setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di alam yang sama. Pembakaran batu roh di Tianzu sungguh mengerikan. Menggunakan Yang Naschen Sol lainnya, Su Fang menyuntikkan sejumlah besar batu roh ke dalam susunan sumber asal Tianzu. Tianzu sudah jauh dari alam hutan, dan juga sepenuhnya jauh dari ancaman sekte pedang terate hijau. Anak. Tiba-tiba, sebuah rune di tubuhnya meledak. Hanya ada dua orang yang bisa memanggil Su Fang seperti itu. Penguasa lima racun, Li Zheqing. Dan suara itu adalah Li Zheqing, bagus, kamu orang yang tak kenal takut, kamu benar-benar membunuh orang tua King yang itu tanpa suara. Kekuatanmu saat ini setara dengan kekuatan penatua sebuah faksi. Saya juga mengandalkan banyak metode dan perencanaan yang cermat untuk dapat menyerang penatua King yang secara diam-diam. Apakah alam hutan telah berubah? Tentu saja ada. Beberapa saat yang lalu, sekte pedang terate hijau mengirim orang ke keluarga Gu untuk mencari Gu Si Zen dan memastikan apakah dia sudah mati atau belum. Mereka juga datang menemui saya dan meminta saya mengirim orang untuk membantu sekte pedang terate hijau menemukan Anda. Iya, tidak ada cara lain. Sekte pedang terate hijau serius. Lusinan tetua telah dikirim, dan sejumlah besar murid alam bencana, serta pasukan sekutu dari sekte pedang terate hijau, sedang menunggu di gerbang mendalam alam hutan. Saya mendengar bahwa di grid desolate suam, sekte pedang terate hijau diam-diam mengeksekusi sejumlah besar pembudidaya yang nascen sol, dan menangkap sejumlah besar goblin besar di alam bencana. Mereka tidak mencari saya. Mereka jelas menginginkan gambar ilahi jade anulus milik sekte roh. Karena mereka juga tahu bahwa gambar ilahi jade anulus telah menjadi artefak dao, dan mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Iya, kamu salah kali ini. Penatua King yang memiliki posisi tinggi di sekte pedang terate hijau, dan sekarang dia telah terbunuh, beritanya telah menyebar di alam hutan. Kali ini, sekte pedang terate hijau adalah tidak hanya mengejar gambar ilahi jade anulus, tetapi juga untuk menangkapmu dan membalas dendam. Saya telah meninggalkan alam hutan dan sedang melakukan perjalanan di bima sakti yang luas. Biarkan mereka mencari secara membabi buta dan menjungkir balikan alam hutan. Momong-momong, apakah ada kemajuan dalam masalah Sui Wuying di wilayah perairan Jingluo? Tiba-tiba, dia teringat pada Huang Lingyao dan Sui Wuying. Masalah sekte pedang terate hijau tidak lagi menjadi ancaman bagi Su Fang, tetapi masa depan tidak pasti. Ketika anak bintang tujuh kembali, identitasnya akan segera terungkap. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menangkap Sui Wuying dan mendapatkan artefak dao itu. Nak, perhatikan lebih lanjut. Saat Anda mencapai master sekte, ingatlah untuk membalas saya. Kesadaran Li Zheqing sedikit menghilang. Begitu banyak orang memburu Sui Wuying dan Huang Lingyao. Memang mirip dengan yang kubayangkan. Dengan desolate body dan thunder sword of cloud, adakah orang di dunia ini yang bisa membunuh Huang Lingyao dan Sui Wuying? Setelah mengetahui situasi di alam hutan, dia terus mengolah tubuh fisiknya. Berdengung. Tiga tahun penuh berlalu. Dia akan mencapai alam primordial abadi. Tiba-tiba, dari batas suan guang di depan Su Fang, terjadi getaran. Gambar ilahi Jadeanulus di dalamnya sebenarnya berwarna merah. Itu bersinar dengan cahaya perak, melepaskan aura artefak dao. Dibutuhkan inisiatif untuk datang ke depan Su Fang dan memadatkan kesadaran batu Giyo Perak. Roh asli gambar ilahi Jadeanulus. Tuan, saya adalah roh asli Jadeanulus. Anda bisa memanggil saya UR. Kesadaran Giyo Perak mengambil inisiatif untuk berbicara. Itu menyatu. Lan Hai Cheng terbangun. Dia menoleh dengan rasa ingin tahu dan iri. Artefak dao. Ini adalah artefak dao. Banyak kekuatan besar bahkan tidak dapat memiliki artefak dao. Suara mendesing. Su Fang menyedot gambar ilahi Jadeanulus ke dalam dadanya. Dia lalu mengangguk ke Lan Hai Cheng. Kenyataannya, dia tidak ingin Lan Hai Cheng mengetahui terlalu banyak rahasianya. Bagaimanapun, dia masih bersedia bekerja untuk Huang Lingyao. Adapun Huang Lingyao, dia bukanlah musuh atau teman. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Selain itu, hubungan Lan Hai Cheng dengan Huang Lingyao tidak biasa. Lebih baik berhati-hati. Di dalam tubuhnya, gambar ilahi Jadeanulus melayang di kedalaman dantiannya. Itu berubah menjadi piring batu Giyo Perak. Itu bukan cermin, tapi piring Giyo Perak bundar. Tidak banyak totem khusus di dalamnya. Itu memberi orang aura pedesaan, lembut, dan sederhana. Kesadaran batu Giyo Perak terbentuk kembali. Lambat laun, ia berubah menjadi gadis kecil setinggi satu kaki yang mengenakan gaun Giyo Perak. Yuer. Semangat asli artefak Daud tidaklah biasa. Itu mirip dengan orang sungguhan. Itu telah mencapai tingkat substansi, jauh melampaui fas Giyo Raksasa dan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Yuer. Aku sekarang adalah tuan barumu. Aku ingin tahu kemampuan apa yang kamu miliki. Yuer memiliki beberapa kemampuan. Yang utama adalah merasakan kekurangan dalam seni budidaya para kultifator yang masih hidup, serta kekurangan dalam budidaya. Kemampuan lainnya adalah merasakan batu Giyo khusus. Tubuh Dao Yuer dimurnikan dari batu Giyo. Intinya, Yuer dapat merasakan batu Giyo yang luar biasa. Ruang artefak Dao Yuer juga dapat menyimpan banyak item. Namun, Yuer bukanlah artefak Dao yang menyerang atau bertahan. Jika kualitas dan kemampuan artefak Dao sama, lalu apa gunanya? Ambil contoh manusia. Setiap manusia itu unik. Terima kasih.